Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 11 Tem Eka Hui memang sulit membuat dirinya sendiri percaya, bahwa wanita yang mirip setan Iblis itu justru ibunya, dia terbelalak dengan mulut ternganga lebar, tak mampu mengeluarkan suara sedikitpun. Cip Set Sin Kun Tem Senin mengibaskan tangannya seraya berkata, Eka Hui, sejak kecil ibumu tidak begitu menyayangimu, cepatlah kau mundur. Tem Eka Hui tidak berani membangkang, langsung mundur beberapa depa. Setelah Tem Eka Hui mundur, Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata kepada Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua. Adik Ching, dari dulu aku sudah menasihatimu jangan mempelajari kitab Iblis peninggalan ayahmu, tapi kau justru tidak mau mendengar, maka kini wajahmu menjadi seperti itu. Tanda petik. Tem Senin belum selesai berkata, Seh Ching Hua sudah tertawa aneh. Bagaimana aku kini? Apakah tidak baik katanya sambil tersenyum? Kalau kau anggap tidak salah, tentunya aku tidak banyak bicara lagi. Tapi kini Goat Hua berada di mana? Hari ini adalah hari pernikahannya, kenapa kau malah kemari mengacau? Mendengar kata-kata Tem Senin itu Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua mendongakan kepala, lalu tertawa melengking-lengking. Hik-hik-hik. Hari pernikahannya? Sungguh sepasang. Binatang tua yang tak tahu malu. Yang dimaksudkan sepasang binatang tua, jelas Tem Senin dan Tong Hang Pek. Tem Senin dan Tong Hang Pek saling memandang. Mereka berdua tampak jengah, itu tersirat pada wajah masing-masing. Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua berkata dengan dingin sekali. Tong Hang Pek, dulu kau terus merayu diriku, agar menikah denganmu, namun aku tidak mengabulkannya. Kini kau sudah ada umur, justru berani mempermainkan putriku. Kalaupun setan tua itu setuju, tapi aku belum mati, maka kau hanya bermimpi di siang hari bolong. Aku dan Goat Hua saling mencinta, maka walau kau mau menjegah, Goat Hua pasti tidak akan menurutimu sahut Tong Hang Pek. Haha. Dia masih muda tidak tahu apa-apa, maka aku harus mempedulikannya kata Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua. Berkata sampai di sini, Seh Ching Hua berhenti sejenak, setelah itu baru dilanjutkan. Dalam hatiku sudah ada pilihan untuk dia. Tidak mungkin aku akan membiarkannya menikah denganmu yang sudah ada umur. Aku yakin Goat Hua akan menuruti perkataanku. Ketika berkata, boleh dikatakan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua menyerocos, maka orang lain tidak bisa menyelanya. Lu Leng yang berdiri di situ, kini sudah tahu bahwa Seh Ching Hua bukan orang lain. Dia adalah orang aneh di dalam goa yang pernah bercakap-cakap dengannya yang hanya terdengar suaranya tapi tidak tampak orangnya. Ketika mendengar Seh Ching Hua berkata begitu, hati Lu Leng tergerak. Sebab di saat hatinya amat berduka, Lu Leng pernah mendengar suaranya, yang seakan menyuruhnya jangan putus asa. Pada waktu itu, Lu Leng sama sekali tidak percaya, karena Tem Goat Hua sudah mau menikah dengan Tong Hang Pek. Namun kini dia tersentak sadar. Wanita aneh itu bilang sudah ada pilihan dalam hatinya untuk Tem Goat Hua, sudah pasti dirinya. Berpikir sampai begitu, perasaan Lu Leng menjadi berkecamuk. Dia merasa girang juga termanguh karena tahu jelas bahwa Tem Goat Hua hanya mencintai Tong Hang Pek. Sementara wajah Cip Set Sin Kun Tem Senin tampak berubah, kemudian dia berkata dengan kening berkerut-kerut. Adik Ching, kau jangan mau menang sendiri. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua tertawa. Namun sebelum tawanya lenyap, mendadak terdengar suara tangisan di tempat jauh, yang makin lama makin mendekat. Mendadak si Walet Hijau Yokun Sih memukul meja, lalu berkata, Anak Ang, cepat hadang setan iblis itu. Toan Bok Ang mengangguk. Namun ketika dia baru mau bangkit berdiri, tiba-tiba tampak sosok bayangan berkebuat di pintu yang ternyata si Nabi Setan Seng Ling. Dia sudah melangkah ke dalam diikuti S.O. Umiya Su Seng B.O. di belakangnya. Setelah masuk, si Nabi Setan Seng Ling mengamati keadaan di ruangan besar itu dengan sorotan dingin. Ketika pandangannya membentur ke Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua, dia tertegun. Dalam istana setan Pak Bong San terdapat begitu banyak orang yang menyerupai setan iblis. Namun wajah mereka masih bisa dikatakan tidak begitu menyeramkan bila dibanding wajah Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua. Apalagi wanita aneh itu kini sedang tertegun, bagaimana menyeramkan wajahnya dapat kita bayangkan. Setelah mengamati seluruh ruang besar itu, si Nabi Setan Seng Ling tertawa gelak. Hahaha. Kenapa ruangan pesta ini kok berubah menjadi seperti ruang duka? Cip Set Seng Kun, aku datang terlambat, harap dimaafkan. Cip Set Seng Kun tem senindiam saja, dan itu membuat kening si setan berkerut. Keningnya berkerut bukan karena hatinya tersinggung, melainkan dia merasa heran, sebab wajah setiap orang yang berada di ruang besar itu tampak serius sekali, bahkan di antara mereka kelihatan mau cari gara-gara. Ketika si Nabi Setan Seng Ling muncul, justru tidak keburu menyaksikan kejadian tadi, maka dia tidak tahu sama sekali. Cip Set Seng Kun tem senindiam menatapnya dingin. Hanya datang terlambat, itu tidak jadi masalah, sahutnya. Si Nabi Setan Seng Ling menengok ke sana kemari. Oh, di mana pengantin wanita? Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tong Hang Pek segera menyaut. Kau mau tanya apa, tanyakan saja kepadaku. Si Nabi Setan Seng Ling tertawa dingin. Tempo hari ketika berada di istana setan, Tem Goatwa telah setuju menikah dengan anakku. Maka, kini aku mau bertanya kepadanya, kenapa dia ingkar janji? Si Nabi Setan Seng Ling berkata begitu, sedangkan anaknya bertampang begitu aneh, maka para tamu nyaris tertawa geli. Begitu pula Cip Set Seng Kun tem senindiam, dia pun nyaris tertawa geli, namun masih dapat menahan. Sedangkan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa langsung melotot, sehingga wajahnya bertambah menyeramkan. Anakmu yang mana ingin memperistri Tem Goatwa tanyanya kepada si setan. Padahal si Nabi Setan Seng Ling pernah bertemu Seh Ching Hwa beberapa kali di masa lalu. Tapi kini dia sudah tidak mengenalinya lagi, karena wajah wanita itu telah berubah sedemikian buruk menyeramkan. Si Nabi Setan Seng Ling segera menunjuk Seng Beow, dan Seng Beow langsung membusungkan dadanya agar tampak lebih gagah. Dia sahut si Nabi Setan Seng Ling. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa mendengus. Hektometer. Anakmu itu tidak menyerupai manusia, bagaimana dia ingin memperistri Goatwa? Si Nabi Setan Seng Ling mengerutkan kening. Bagaimana dia tidak menyerupai manusia? Seh Ching Hwa tertawa aneh. Hihihi. Lihatlah tampangnya, apakah menyerupai manusia? Usai dia berkata, badannya langsung bergerak ke arah Seng Beow. Betapa cepat gerakannya, sehingga amat sulit diuraikan dengan kata-kata. Badannya tampak seperti asap, tahu-tahu sudah berada di sisi Seng Beow. Sedangkan Seng Beow hanya merasa ada serangkum tenaga yang amat dasyat menekan kepalanya. Dia cepat-cepat menyingkir, namun bahu kanannya terasa sakit sekali. Dia menjerit, kemudian roboh pingsan. Di saat Seng Beow menjerit, Tok Chiu Losat Seh Ching Hwa sudah kembali ke tempatnya. Semua orang melihat sebuah lengan tergeletak tak jauh dari Seng Beow. Ternyata lengan kanannya telah putus dan darah segar masih mengucur di bahu kanannya. Si Nabi Setan Seng Ling juga menyaksikan itu. Gerakan Seh Ching Hwa tadi memang sungguh cepat, sehingga dia tidak keburu melancarkan pukulannya. Wajah si Nabi Setan Seng Ling menghijau. Dia langsung melesat ke sisi putranya itu, kemudian menotok jalan darah di bahunya, agar darah segar tidak terus mengucur. Setelah darahnya berhenti mengucur, Seng Beow lalu syuman. Si Nabi Setan Seng Ling memapahnya bangun, lalu membentak. Kau memang tak berguna, tidak seharusnya kau berkeras ingin memperistri Tem Goatwa. Kini walau bekerja sama dengan Liok Cihimo, bukankah kau tetap rugi sendiri? Pembicaraan si Setan ditujukan kepada putranya, namun kalimat yang terakhir justru ditujukan kepada semua orang yang berada di ruang besar itu. Ketika semua orang mendengar Liok Cihimo, air muka mereka langsung berubah dan tampak tertegun. Usai berkata begitu, si Nabi Setan Seng Ling membopong putranya berjalan keluar. Namun baru saja dia melangkah dua tindak, Cip Set Sin Kun Tem Senin pun maju selangkah seraya membentak. Tunggu. Si Nabi Setan Seng Ling membalikan badannya. Aku memang melupakan satu hal, sahutnya lalu menunjuk Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua. Sobat ini siapa? Seh Ching Hua tertawa dingin. Aku? Hihi. Aku khususnya melalap segala macam siluman dan setan. Si Nabi Setan Seng Ling mendengus. Hektometer. Tidak mau menyebut nama, mati akan menjadi setan tanpa nama. Mendadak Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua bersyul aneh sambil mencelat ke atas. Bagaikan segulung asap hitam, dia berputar di udara lalu menerjang ke arah si Nabi Setan Seng Ling. Si Nabi Setan Seng Ling memang sudah siap. Dia segera membungkukan badannya sedikit. Sekaligus mengeluarkan jurus Husyeheng, mayat berjalan di tengah malam. Yaitu salah satu jurus Im Si Chiang yang amat beracun. Ketika dia mengeluarkan jurus tersebut, tersiarlah bau busuk yang amat menusuk hidung, membuat semua orang terasa mau muntah. Maka, beberapa orang yang berdiri di belakangnya langsung menyingkir jauh-jauh. Si Setan yakin bahwa serangannya pasti berhasil memukul dada Seh Ching Hua, maka dia bergirang dalam hati. Akan tetapi, mendadak Tok Chiulo Set Seh Ching Hua mengayunkan tangannya, tampak jarum halus warna merah meluncur ke arah telapak tangannya. Padahal seharusnya dia masih dapat menarik kembali tangannya sekaligus berkelit. Namun ketika melihat jarum merah itu, dia segera mengenali identitas pihak lawan. Itu membuatnya terkejut sehingga terlambat menarik kembali tangannya. Di saat bersamaan, si Nabi Setan Seng Ling mengerahkan lewekang, sekaligus mengayunkan tangan kirinya ke arah jarum merah itu. Bum angin pukulannya berhasil memukul jatuh jarum-jarum merah itu. Tapi Tok Chiulo Set Seh Ching Hua sudah berputar ke belakang si Nabi Setan Seng Ling. Setelah berhasil memukul jatuh jarum-jarum merah, si Nabi Setan Seng Ling mendadak merasa lehernya terjepit sesuatu. Ternyata Tok Chiulo Set Seh Ching Hua telah berhasil mencengkeramnya dari belakang. Bukan hanya berhasil mencengkeram lehernya, bahkan juga sebelah tangannya pun berhasil menekan jalan darah yang huyiat di punggungnya. Si Nabi Setan Seng Ling tak berani bergerak sedikitpun. Sedangkan Tok Chiulo Set Seh Ching Hua tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Kalau kau mau jadi setan bernama, aku pasti menyempurnakanmu. Semua orang menyaksikan itu. Hanya dua jurus Tok Chiulo Set Seh Ching Hua sudah berhasil menundukkan si Nabi Setan Seng Ling, itu sungguh mengejutkan. Tapi bagi yang kenal Tok Chiulo Set Seh Ching Hua, sudah tidak merasa terkejut lagi, karena tahu wanita itu pasti sudah berhasil mempelajari kitab iblis peninggalan alihnya. Walau sudah dikendalikan pihak lawan, namun wajah si Nabi Setan Seng Ling tidak berubah sama sekali, maka tidak percuma dia menjadi datuk golongan sesat. Seusai Tok Chiulo Set Seh Ching Hua berkata, si Nabi Setan Seng Ling pun tertawa. Haha. Tok Chiulo Set, kau bersusah payah mempelajari kitab iblis peninggalan ayahmu, tapi setelah berhasil, kau justru akan mati. Bukankah itu sayang sekali? Tok Chiulo Set Seh Ching Hua tertawa dingin. Ketika dia baru mau mengerahkan lewekangnya untuk menghabisinya wasin Nabi Setan Seng Ling, mendadak terdengar seruan. Sehlo Chiampuwe jangan turun tangan. Semua orang langsung menoleh ke arah datangnya suara. Ternyata yang berseru seorang pemuda tampan, yang tidak lain luleng. Dia maju ke depan, kemudian memberi hormat kepada Tok Chiulo Set Seh Ching Hua Seraya berkata, Sehlo Chiampuwe, aku punya dendam kesumat dengan orang ini, harap Sehlo Chiampuwe sudi melepaskannya, agar aku bisa membalas dendam kedua orang tuaku. Setelah luleng bersahabat dengan Hong Giyoksya, gadis itu menutur tentang kejadian di rumahnya. Maka, sejak saat itulah luleng mengetahui bahwa si pecut emas Hong San tidak mencelakai kedua orang tuanya, sebaliknya malah menghadiahkan obat Kiu Choan Siung Hoan Tan. Sedangkan sebonet Nima mati di tangan Hwe Hang Siankou karena kalah mengadul wekang, setelah sebelumnya terkena pukulan im si Chiang si Nabi Setan Seng Ling. Oleh karena itu pembunuh yang sesungguhnya justru si Nabi Setan Seng Ling. Sedangkan yang membunuh ayahnya yakni Liu Chi Himo. Sudah dua tahun lebih Liu Chi Himo tidak muncul dalam rimba persilatan. Tadi si Nabi Setan Seng Ling justru menyinggungnya, namun masih tidak tahu Liu Chi Himo itu berada di mana. Kini si Nabi Setan Seng Ling berada di depan matanya, maka bagaimana mungkin dia begitu gampang melepaskannya? Luleng sudah usai berkata, namun Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua masih belum menyaut. Yang tahu sifat Seh Ching Hua adalah Tong Hang Peek dan Tem Senin, maka mereka berdua mencemaskan Luleng. Anak Luleng, cepat mundur seru mereka hampir serentak. Dulu Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua amat cantik jelita, namun amat sadis. Siapa berani berbuat salah atau menyinggung perasaannya, pasti tidak akan diampuni. Oleh karena itu, dia memperoleh julukan tersebut. Seruan Tong Hang Peek dan Tem Senin membuat Luleng tertegun, namun Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua segera berkata, Kau tidak usah mundur. Nada suaranya amat lembut, maka Luleng tetap berdiri di tempat. Tong Hang Peek dan Tem Senin juga mendengar ucapan Seh Ching Hua tersebut, maka mereka berdua terheran-heran. Bocah! Kau jangan menganggapku begitu gampang menundukannya, maka ingin membalas dendam orang tuamu. Kau harus tahu, dia berkepandaian amat tinggi dan sudah amat terkenal, kata Seh Ching Hua lagi. Luleng manggut-manggut. Aku tahu itu. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua menatapnya sejenak. Kalau begitu, kau harus berhati-hati pesannya. Kelihatannya Seh Ching Hua amat menaruh perhatian kepada Luleng, itu membuat Tong Hang Peek dan Tem Senin tidak habis pikir. Seusai berpesan, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua segera mendorong si setan ke depan. Ketika berada di tangan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua, si nabi setan Seng Ling berpikir sudah tiada harapan untuk meloloskan diri. Maka dia mengambil keputusan, apabila wanita itu mengerahkan Luleng Kang untuk menghabiskan nyawanya, dia pun akan mengeluarkan ilmu Koi Ti Siong Tek, melepaskan tubuh melukai lawan, agar mati bersama. Namun si nabi setan Seng Ling justru tidak menyangka, begitu gampang Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua menyerahkan dirinya kepada Luleng. Betapa gembiranya si nabi setan Seng Ling, sebab dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Luleng. Si nabi setan Seng Ling segera meluruskan badannya, sedangkan Luleng sudah maju dua langkah. Si nabi setan Seng Ling tertawa gelap. Hahaha! Bocah, dulu kedua orang tuamu memang pernah terkena pukulanku. Kalau sekarang kau mau menuntut balas terhadapku, silakan keluarkan kepandayanmu. Luleng berkertak gigi. Kalau begitu, sambutlah seranganku. Kini Luleng telah menguasai ilmu Kim Kong Sin Chi. Yang mengetahuinya tidak begitu banyak. Termasuk si nabi setan Seng Ling, dia mengira Luleng menggunakan kesempatan di tempat ramai, maka ingin menuntut balas terhadapnya. Oleh karena itu, si nabi setan Seng Ling sudah mengambil keputusan dalam hati, apabila Luleng menyerang, dia akan menangkapnya. Maka di saat Luleng sedang berbicara, dia mengerahkan lewekangnya pada tangannya, siap menangkap Luleng. Luleng langsung menyerang si nabi setan Seng Ling dengan jurusit Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Saat ini Luleng memang berniat membalas dendam orang tuanya, maka ketika menyerang, dia menggunakan tenaga sepenuhnya. Jari telunjuk kanannya langsung bergerak, sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Selain berkepandayan tinggi, pengetahuan si nabi setan Seng Ling pun amat luas. Ketika melihat jurus serangan Luleng hanya menggunakan jari telunjuk, dia terkejut sekali. Namun kini dia telah mengerahkan lewekang pada tangannya, dan sudah tidak mungkin ditarik kembali. Lagipula dia memiliki lewekang yang amat tinggi, maka tetap meremahkan Luleng yang masih muda itu. Oleh karena itu, ketika Luleng menggerakkan jari telunjuknya dia tidak berkelit, sebaliknya malah maju dua langkah sambil menjulurkan tangannya, ke arah bahu Luleng dan di saat itu pula telapak tangannya mengeluarkan hawap pukulan Im Si Chiang. Luleng tidak berani gegabah. Maka, ketika melihat si nabi setan Seng Ling maju dua langkah, dia segera menyurut mundur dengan jurus tak berubah namun menggesarkan jari telunjuknya ke arah telapak tangan si nabi setan Seng Ling. Gerakan mereka berdua amat cepat. Seketika terdengar suara benturan dan teriakan mereka. Wajah si nabi setan Seng Ling tampak berubah hebat dan tangannya yang mengarah bahu Luleng mengeluarkan suara krek. Kemudian badannya bergoyang-goyang, akhirnya mundur selangkah. Semua orang yang berada di ruang besar melihat jelas, bahwa serangan Luleng telah berhasil mematahkan tulang lengan si nabi setan Seng Ling. Kejadian itu sungguh di luar dugaan Luleng. Betapa gembiranya setelah berhasil mematahkan tulang lengan si nabi setan Seng Ling. Ketika si nabi setan Seng Ling mundur, dia membentak keras Samlil menyerang. Jurus kedua siang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, dilancarkannya dengan sepenuh tenaga. Tadi si nabi setan Seng Ling menyerang Luleng dengan ilmu pukulan Im Si Chiang. Berdasarkan, luakangnya, sudah pasti jauh di atas Luleng. Namun walau ilmu pukulan Im Si Chiang amat lihai, masih dapat dilumpuhkan dengan ilmu Kim Kong Sin Chi. Ternyata Kim Kong Sin Chi juga dapat memunahkan segala macam ilmu pukulan beracun, termasuk ilmu pukulan Im Si Chiang yang amat beracun itu. Seandainya luakang Luleng sudah mencapai tingkat tinggi, jurus tadi tidak hanya mematahkan tulang lengan si nabi setan Seng Ling, bahkan akan membalikan hawa beracun Im Si Chiang menyerang dirinya, dan kemungkinan besar akan membuat si nabi setan Seng Ling binasa seketika. Ketika melihat serangan jurus kedua Luleng, si nabi setan Seng Ling segera tahu bahwa itu ilmu Kim Kong Sin Chiang telah lama hilang dari rimba persilatan. Dia tidak berani menyambut serangan tersebut, melainkan cepat-cepat berkelit. Maka tenaga jari telunjuk Luleng meleset dari sasaran dan mementur sebuah pilar. Terdengar suara bumbum ternyata pilar itu somplak. Luleng tidak menyangka kalau lawannya yang sudah terluka itu masih gesit. Ketika si setan Seng Ling berkelit, Luleng membentak keras sambil mencelat ke atas. Akan tetapi, di saat bersamaan, si nabi setan Seng Ling pun bergerak cepat menyerangnya dari bawah. Luleng bermaksud, setelah badannya mencelat ke atas, akan melancarkan jurus Cap Bin Li Ching, menggali sepuluh harah, untuk menyerang si nabi setan Seng Ling. Karena jurus tersebut akan mengarah ke sepuluh penjuru, maka si nabi setan Seng Ling tidak akan bisa berkelit kemana-mana. Akan tetapi, dia tidak menduga kalau si nabi setan Seng Ling akan mendahului menyerangnya. Luleng sudah tidak keburu berkelit. Sedangkan jurus Cap Bin Li Ching belum dilancarkannya. Terasa serangkum angin menyambarnya, membuatnya merinding. Luleng memang berhati keras. Walau sudah tahu dirinya terkena hawa racun LMC Chiang, namun dia berkertak gigi melancarkan jurus Cap Bin Li Ching, sesuai dengan rencananya semula. Kim Kong Sin Chi terdiri dari 12 jurus, dan setiap jurusnya semakin aneh dan lihai. Cap Bin Li Ching adalah jurus ke sepuluh. Begitu jurus tersebut dilancarkan, tampak bayangan jari telunjuk berkelebat ke sana kemari bagaikan sebuah jala menutupi kepala si nabi setan Seng Ling. Ketika melihat pukulan yang dilancarkannya telah berhasil, si nabi setan Seng Ling amat girang sekali. Akan tetapi, tidak disangkanya tenaga jari telunjuk luleng telah menyerang ke arahnya. Si nabi setan Seng Ling tahu akan kelihayan Kim Kong Sin Chi, maka dia segera berkelit, namun terlambat. Seketika dia merasa dada, perut, bahu dan bagian lainnya terhantam oleh tenaga yang amat dasyat, bagaikan sebuah martil yang beratnya hampir seribuan kati. Seketika darahnya bergolak dan matanya berkunang-kunang, kemudian menjerit. Ah 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 ah. Si nabi setan Seng Ling terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Di saat bersamaan luleng melayang turun. Namun, begitu kakinya menginjak lantai, dia masih merasa melayang-layang sehingga nyaris tak kuat berdiri. Itu karena pengaruh hawa beracun In Si Chiang yang ada di dalam tubuhnya. Luleng tahu, dulu kedua orang tuanya tidak dapat bertahan terhadap hawa racun tersebut. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menghimpun hawa murni untuk menekannya. Setelah itu, barulah dia memandang si nabi setan Seng Ling. Wajah lawannya itu tampak pucat pias, badannya masih bergoyang-goyang dan mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian dia bersandar pada sebuah pilar. Luleng menarik nafas dalam-dalam, lalu tertawa gelak. Hahaha, Seng Ling, coba tanyakan pada dirimu. Sendiri, apakah masih kuat menahan tenaga jari? Telunjukku? Saat ini, semua orang yang berada di ruang besar telah menyaksikan si nabi setan Seng Ling berhasil memukul Luleng. Namun Luleng tetap berdiri di tempat, sedangkan si nabi setan Seng Ling telah terluka dalam yang amat parah. Semua orang pun tahu bahwa si nabi setan Seng Ling sudah lama terkenal, karena berkepandaian amat tinggi. Sudah lama kaum golongan putih ingin membasminya, namun justru tidak berani bertindak. Ketika Luleng bertarung dengannya, semua orang mencemaskan Luleng dan mengucurkan keringat. Tapi saat ini, Luleng justru melukainya hanya dengan dua jurus. Tentunya semua orang terheran-heran, kemudian serentak bertepuk sorak. Si nabi setan Seng Ling menarik nafas dalam-dalam, setelah itu dia pun tertawa gelak. Hahaha. Dia tahu bahwa dirinya sudah terluka parah namun demi menjaga nama, ditahannya rasa sakit itu untuk tertawa. Dia adalah datuk golongan sesat yang amat disegani, tapi justru dipecundang oleh seorang pemuda yang belum berusia 20. Setelah mengeluarkan suara tawa, mulutnya menyembur darah segar lagi. Betapa terkejutnya si nabi setan Seng Ling, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Dengan ujung jubahnya dia menghapus noda darah di pinggir mulutnya, lalu berkata, Lu Leng, kau telah terkena racun pukulan Im Si Chiangku, maka kalaupun kau dapat menghimpun hawa murni menekan racun itu, 10 hari kemudian, sepasang kakimu pasti tinggal tulang. Mendengar ucapan itu, Lu Leng merasa hatinya sangat dingin. Namun di hadapan musuh besarnya, dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Lu Leng tertawa. Sungguh. Dia maju selangkah lalu mengangkat jari telunjuknya ke atas. Si nabi setan Seng Ling sudah tidak kuat berdiri. Lu Leng kembali menyerangnya dengan Kim Kong Sin Chi Juru Sip Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Namun dia hanya menggunakan lima bagian tenaganya sebab khawatir racun yang ada di dalam tubuhnya akan menjalar, kalau terlampau banyak menggunakan tenaga. Dilihat dari keadaan si nabi setan Seng Ling, walau Lu Leng hanya menggunakan lima bagian tenaganya, sudah cukup untuk membinasakannya. Si nabi setan Seng Ling membelalakan matanya. Sorotan matanya penuh hawa membunuh, namun dia tidak punya tenaga untuk balas menyerang. Ketika angin jari telunjuk Lu Leng hampir mengenai dadanya, mendadak tampak sosok bayangan disertai angin pukulan yang amat dasyat, menghantam angin jari telunjuk Lu Leng. Gerakan orang itu amat cepat dan angin pukulan amat dasyat. Blam! Terdengar suara benturan. Angin jari telunjuk Lu Leng tergeser ke kiri. Maka, angin pukulan itu melesat ke arah sebuah batu kemudian terdengar suara benturan lagi. Boom! Batu itu hancur berkeping-keping dan kepingan-kepingannya meluncur ke arah dinding sehingga menembus ke dalam. Lu Leng dan semua orang tertegun. Setelah orang itu berhenti, barulah semua orang melihat jelas siapa orang itu dan mereka terheran-heran. Ternyata orang itu cip set sin kun tem senin. Dia bersiul panjang, lalu berkata sambil menatap Lu Leng. Anak Leng, sungguh dasyat tenaga Kim Kong Sin Cimu. Jurus pukulanku tadi Hang Cien Sah Ching, angin berhembus pasir jadi bersih, amat dasyat, baru dapat menandingimu. Paman Tem terlampau memuji. Kenapa Paman Tem mencegahku membalas dendam terhadap si Nabi Setan Seng Ling? Cip Set Sin Kun tersenyum. Anak Leng jangan salah paham. Karena ada beberapa pertanyaan yang harus ku tanyakan kepadanya, maka aku terpaksa menggeserkan jurus seranganmu dengan jurus pukulanku. Lu Leng tahu bahwa tidak mungkin Cip Set Sin Kun Tem Senin akan membantu si Nabi Setan Seng Ling menghadapinya. Namun dia tetap bertanya begitu, karena kejadian tadi amat mendadak. Kini dia sudah tahu akan maksud Cip Set Sin Kun Tem Senin. Maka hatinya menjadi lega dan kemudian dia mundur satu langkah. Namun mendadak dia merasakan adanya serangkum angin berhembus di sampingnya. Dia segera menolahkan kepalanya ke arah datangnya angin, ternyata Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa sudah berdiri di situ. Begitu sampai di samping Lu Leng, wanita itu langsung menjulurkan tangannya untuk mencengkeram Nadi Lu Leng. Sungguh cepat gerakannya, sehingga Lu Leng tidak dapat berkelit. Betapa terkejutnya Lu Leng, karena nadinya sudah dicengkeram oleh Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa. Kalau wanita buruk rupa itu mau mencelakainya, sudah pasti Lu Leng tidak dapat meloloskan diri. Dilihat dari sikap Seh Ching Hwa yang begitu baik terhadap Lu Leng, bagaimana mungkin saat ini dia ingin mencelakai Lu Leng? Setelah berpikir begitu, Lu Leng lalu diam, maksudnya agar tidak niyambangkitkan kegusorannya. Ternyata Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa memeriksa. Nadinya, kemudian tertawa dingin seraya berkata. Lihai juga si Nabi Setan Seng Ling. Usai berkata, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam bajunya, sekaligus membukanya. Ta'a kotak kecil itu terbuka. Ternyata di dalamnya terdapat suatu makhluk hidup. Rupa makhluk hidup amat jelek dan menyeramkan lebih dari rupa Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa Seng majikannya. Binatang itu berbentuk gekpeng, empat buah kakinya menjulur keluar, ekornya pendek, giginya runcing namun sepasang matanya amat indah dan berbinar-binar. Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa menggoyangkan kotak kecil itu dan seketika juga binatang aneh tersebut meloncat keluar. Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa tertawa aneh. Setan tua, kau kenal makhluk apa ini tanyanya kepada si Nabi Setan Seng Ling. Begitu melihat binatang aneh itu aja Seng Ling bertambah pucat dan giginya bergemeretuk. Lama sekali barulah dia bersuara sambil tertawa getir. Nona Seh, kau memang hebat. Dari mana kau mendapatkan kura-kura mayat ini? Tok Chiulo Set Seh Ching Hwa tertawa terkekeh. Hihihi, cukup luas pengetahuanmu. Aku bertanya lagi, apa makanan kura-kura mayat? Si Nabi Setan Seng Ling berteriak mendadak, kemudian jatuh duduk di lantai dan sekujur badannya gemetar. Kalian, kalian cepat pukulah aku. Para tamu saling memandang. Ternyata mereka tidak tahu tentang kura-kura mayat tersebut, namun semuanya tampak terheran-heran. Lebih-lebih ketika melihat si Nabi Setan Seng Ling begitu ketakutan, mereka semua tampak kebingungan. Dia menyuruh orang-orang memukulnya itu, agar dirinya tidak mati tersiksa. Mendadak Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa membentak. Siapapun tidak boleh turun tangan. Semua orang yang berada di ruang besar itu boleh dikatakan tiada hubungan apa-apa dengan si Nabi Setan Seng Ling. Siapapun tidak mau berbuat salah terhadap Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa, meskipun hanya memberi sebuah pukulan pada si Nabi Setan Seng Ling. Si Nabi Setan Seng Ling sudah tidak punya harapan. Sekujur badannya terus gemetar seperti kedinginan, kemudian dia pun berkata dengan suara bergemetar pula. Kalian, kalian semua dari golongan lurus yang berhati gagah. Apakah, kalian tega melihat wanita siluman itu menyiksaku ini terjadi di gunung Gobi San, bukankah akan, menodai nama baik Gobi Pai? Suara si Nabi Setan Seng Ling amat menyedihkan. Siapa yang mendengarnya pasti merasa iba. Kalau bukannya dia sering melakukan kejahatan, mungkin saat ini sudah ada orang memenuhi keinginannya. Ketika Tong Hang Pek mendengar Gobi Pai disinggung, keningnya pun tampak berkerut. Tok Chiulo Sat, Kera bagaimana kau akan menyiksa setan tua itu, bolehkah kau menjelaskan? Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa tertawa terkekeh. Hihihi, aku melakukan sesuatu pasti secara adil. Tentunya harus dengan kera yang sesuai terhadap orang yang bagaimana, pokoknya tidak akan mencemarkan nama baik Gobi Pai. Sejelasnya bagaimana ujar Tong Hang Pek. Seh Ching Hwa menunjuk binatang aneh yang ada di lantai, lalu berkata, binatang aneh itu adalah kura-kura mayat. Setiap 700 tahun baru beranak satu kali, itu tergolong binatang langka. Makanannya berupa hawa dari berbagai macam racun. Anak Leng terkena ilmu pukulan Im Si Chiang, maka binatang aneh itu dapat menghisap hawa racun yang ada di dalam tubuh anak Leng. Lu Leng Girang sekali mendengar penuturan Seh Ching Hwa itu. Terima kasih Seh Chiang Pue. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa tersenyum. Kau tidak usah berterima kasih kepadaku. Walau Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa tidak memberitahukan dengan kera apa menyiksa si Nabi Setan Seng Ling, namun sebagian besar para tamu sudah dapat menduga. Kura-kura mayat itu dapat menghisap hawa beracun Im Si Chiang, tentunya juga dapat menghisap hawa murni si Nabi Setan Seng Ling yang beracun itu. Bayangkan betapa tersiksanya apabila hawa murni itu terhisap oleh kura-kura mayat tersebut. Maka tidak mengherankan kalau Setan Tua itu memohon kepada salah seorang tamu agar memukulnya. Setelah berkata begitu, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa memandang si Setan Seng Ling sambil tertawa dan itu membuat si Nabi Setan Seng Ling nyaris pingsan seketika. Kini belum giliranmu, kenapa sudah ketakutan kata Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa. Kemudian mendadak tangannya bergerak, tahu-tahu sudah memegang sebuah pecut yang amat kecil dan halus, kemudian disabetkannya ke arah punggung binatang aneh itu. Ta'ar. Binatang aneh itu langsung merangkak menghampiri luleng. Kini walau luleng tahu Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa tidak akan mencelakainya, namun hatinya kebat kebit ketika melihat binatang aneh itu merangkak menghampirinya. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa terus memperhatikan binatang aneh itu, kemudian berkata, Bocah, duduklah di bawah dan julurkan sebelah kakimu. Luleng segera duduk di lantai dengan sebelah kaki terjulur. Sedangkan binatang aneh itu terus merangkak perlahan-lahan, tak lama kemudian sampailah di sisi luleng. Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek maju beberapa langkah, lalu berseru. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa mendongakan kepala untuk menatapnya seraya menyaut. Legakanlah hatimu. Wajah Tong Hang Pek tampak serius sekali. Kura-kura mayat sudah berada di hadapan kaki luleng yang dijulurkan. Dia mendongakan kepala sambil mengendus beberapa kali. Kemudian mendadak kura-kura mayat bergerak cepat sekali menggigit paha luleng. Setelah terkena pukulan Im Si Chiang, sepasang kaki luleng mulai terasa kaku. Oleh karena itu, ketika kura-kura mayat menggigitnya, dia sama sekali tidak merasa sakit. Berselang beberapa saat, luleng merasa hawa racun yang amat dingin itu mulai hilang, namun setelah itu merasa sakit. Ak-a-ah jeritnya kaget. Di saat bersamaan, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa memecu punggung kura-kura mayat. Binatang aneh itu melepaskan gigitannya, lalu membalikan badannya dan merangkak perlahan ke arah si Nabi Setan Seng Ling. Sementara luleng sudah bangkit berdiri, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa segera memberikannya sebutir obat. Gosoklah bekas gigitan itu dengan obat ini. Luleng menurut, setelah menggosok bekas gigitan binatang itu dengan obat pemberian Seh Ching Hwa, dia tampak sudah pulih. Sedangkan kura-kura mayat itu terus merangkak perlahan-lahan ke arah si Setan Seng Ling. Si Nabi Setan Seng Ling tampak ketakutan. Sementara Citset Seng Kuntem Senin terus mengerutkan kening, saat ini barulah membuka mulut. Adik Ching, harap sabar sebentar. Aku masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, setelah itu barulah kau bertindak. Bagaimana? Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa melotot. Berdasarkan apa aku harus menuruti perkataanmu Citset Seng Kuntem Senin menghela nafas panjang? Adik Ching, tadi si Nabi Setan Seng Ling menyebut Liok Cihim Mo, itu menyangkut keselamatan rimba persilatan, apakah kau tidak dapat bersabar sejenak? Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa tertawa aneh. Keselamatan rimba persilatan. Aku justru tidak percaya. Liok Cihim Mo punya kekuatan itu. Citset Seng Kuntem Senin berkata dengan wajah serius. Adik Ching, Pat Leong Tian Im lahir kedua kalinya. Maka kau harus bersabar sejenak. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa langsung meludah. Fui. Kalian takut terhadap Pat Leong Tian Im, apakah aku juga harus takut? Citset Seng Kuntem Senin tertawa. Haha. Adik Ching, aku pun pernah menyaksikan ilmu iblis mertua diantaranya tidak terdapat ilmu yang dapat menandingi Pat Leong Tian Im. Kini anggaplah aku memohon kepadamu, untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada si Nabi Setan Seng Ling. Apakah kau tidak mengabulkannya? Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa menyahut dingin. Ternyata kau mau bermohon kepadaku juga. Baiklah. Kau boleh bertanya kepadanya. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa memecut punggung kura. Kura mayat, dan seketika binatang aneh itu berhenti. Setelah melihat kura-kura mayat berhenti, barulah si Nabi Setan Seng Ling menarik nafas lega. Citset Seng Kuntem Senin mendekatinya, kemudian bertanya. Setan tua Seng, tadi kau menyebut Liu Chi Himo, yang sudah hampir tiga tahun ini tidak muncul dalam rimba persilatan. Sekarang dia berada di mana? Ketika melihat Tok Chiulo Sat Seh Ching Hwa memperbulahkan Tem Senin mengajukan pertanyaan kepadanya, maka si Nabi Setan Seng Ling mengulur waktu agar dapat menghimpun hawa murninya. Liu Chi Himo adalah orang aneh nomor wahid di kolong langit. Jejaknya tidak menentu, bagaimana aku tahu dia berada di mana? Siapa tahu dia sudah berada di sini, sahut si setan sambil menghimpun hawa murni. Mendengar sahutan si Nabi Setan Seng Ling itu, wajah semua orang langsung berubah. Kemudian mereka saling memandang dengan kening berkerut-kerut. Mendadak terdengar suara bentakan di dekat pintu, ternyata yang membentak lihat Hwe Echowusu. Setan Tua Seng, kau jangan keras mulut. Kalaupun saat ini Liu Chi Himo sampai di sini, kau tidak akan terlepas dari kematian. Si Nabi Setan Seng Ling tertawa gelap. Hahaha, aku mati cuma seorang, tapi begitu banyak orang akan menemani ku mati, aku gembira sekali. Kau harus tahu, bagaimana menderitanya kalau kura-kura mayat itu menghisap hawa murnimu kata Cip Set Sin Kuntem Senin. Wajah si Nabi Setan Seng Ling berubah pucat seketika. Dia langsung memandang ke arah binatang aneh itu, kemudian mengungkam. Kalau kau bersedia memberitahukan jejak Liu Chi Himo, mungkin aku masih bisa bermohon untukmu, agar kau tidak tersiksa oleh kura-kura mayat kata Cip Set Sin Kuntem Senin. Si Nabi Setan Seng Ling menghela nafas. Kau ingin tahu apa? Tanyalah. Cip Set Sin Kuntem Senin menatapnya seraya bertanya. Sebetulnya siapa Liu Chi Himo itu? Si Nabi Setan Seng Ling mengjeleng gelengkan kepala. Aku pun tidak tahu, karena aku tidak pernah bertemu dengannya. Cip Set Sin Kuntem Senin tampak gusar. Bukankah tadi kau bilang bekerjasama dengannya si Nabi Setan Seng Ling menghela nafas lagi? Sebetulnya kami tidak bekerjasama, hanya saja, dia mau menjadi comblang putraku. Tem Senin tercengang. Si Nabi Setan Seng Ling memberitahukan dengan nada dingin. Kami terlambat kemari karena di tengah jalan bertemu Liu Chi Himo. Semua orang tampak terkejut. Mereka saling memandang, bahkan di antaranya sudah ada yang meninggalkan tempat duduknya. Giyok Bin Sin Kuntem Tong Hang Pek berseru dingin. Siapa yang merasa takut, silakan meninggalkan tempat ini. Para tamu yang sudah melangkah itu langsung kembali ke tempat duduk masing-masing dengan wajah kemerah-merahan. Cip Set Sin Kuntem Senin segera bertanya. Kau bertemu dia di mana? Kira-kira 200 mil dari sini. Cip Set Sin Kuntem Senin terkejut sekali mendengar jawaban itu. Kau tahu dia mau ke mana? Tanyanya. Dia mau menjadi comblang putraku, tentunya menuju kemari. Ketika Seng Ling mengatakan begitu, wajah semua orang langsung berubah. Sedangkan Lu Leng teringat akan dendam kematian ayahnya, maka hatinya amat berduka. Di saat dia baru mau membuka mulut untuk bertanya kepada Seng Ling, mendadak Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua berkata dengan suara rendah. Anak Leng, jangan mempedulikan mereka. Kau dengar perkataanku? Walau suara Seng Ching Hua amat rendah, namun kedengaran jelas sekali di telinga Lu Leng. Lu Leng tahu bahwa Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua menggunakan ilmu penyampai suara. Kalau lu ekangnya belum tinggi sekali, pasti tidak bisa menggunakan ilmu itu. Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua berkata lagi. Cepat kau tinggalkan ruang besar ini. Setelah turun dari Ching Yun Ling, kau harus mengambil arah barat. Di situ terdapat sebuah sungai kecil. Ikutlah sungai itu, kau akan tiba di sebuah lembah, dan pasti menemukan sesuatu di sana. Tertegun Lu Leng mendengar perintah itu. Akan menemukan apa tanyanya. Kau tidak usah banyak bertanya. Sampai di sana kau pasti tahu. Lu Leng diam saja sebab saat ini dia memang tidak mau meninggalkan ruang besar itu. Sedangkan Cip Set Sin Kun sudah berkata lagi kepada si Nabi Setan Seng Ling. Jelaskan tentang kejadian itu. Si Setan Seng Ling sudah mau memberitahukan tentang itu, namun khawatir akan menyinggung perasaan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua. Di saat Lu Leng sedang ragu, Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua sudah berkata dengan nada tidak senang. Kenapa kau belum mau pergi Lu Leng Tertegun? Aku akan memberitahukan dulu kepada guru, sahutnya. Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua mengangguk. Baik. Lu Leng segera mendekati Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, lalu berkata dengan suara rendah. Guru, Seh Chiampue menyuruhku pergi ke sebuah lembah. Wajah Tong Hang Pek tampak serius. Lembah apa? Walau suara Tong Hang Pek amat rendah, namun terdengar juga oleh Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua. Tidak boleh omong bentak wanita itu. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tersenyum. Kalau begitu, kau boleh pergi. Lu Leng segera meninggalkan ruang besar itu. Begitu sampai di luar, dia melihat rembulan bergantung di langit. Tak seberapa lama dia sudah berada di bawah Ching Yun Ling. Kemudian mengikuti petunjuk Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua, dia langsung berjalan ke arah barat. Berselang sesaat dilihatnya sebuah sungai kecil, dan diikutinya sungai itu. Lu Leng ingin cepat-cepat sampai di lembah tersebut, maka berjalan menggunakan gingkang. Berselang sesaat dia mendengar suara air terjun. Ternyata dia sudah tiba di lembah yang dimaksud. Berjalan memasuki lembah tersebut lalu berdiri di sana. Di saat itulah telinganya mendengar suara hlaan nafas yang lirih tak jauh dari tempatnya. Hati Lu Leng tersentak sebab dia mengenali bahwa itu adalah hlaan nafas Tem Goat Hua. Ketika itu Lu Leng pernah mendengar Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua tidak menyetujui putrinya menikah dengan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, dan menyatakan bahwa dalam hatinya sudah ada pilihan untuk putrinya. Dia menduga bahwa dirinya yang dimaksudkan itu. Ketika itu Lu Leng tidak berharap, akan tetapi sikap Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua begitu baik terhadapnya, maka hal itu sangat membingungkannya. Dia tidak percaya bahwa Tem Goat Hua yang sudah mau menikah dengan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, hatinya akan berbah. Lu Leng tidak berani berharap, sebab kalau harapan itu sirna, justru akan membuatnya bertambah menderita. Sedangkan di saat ini dirinya sudah hamat menderita. Akan tetapi di detik ini, ketika mendengar suara hlaan nafas Tem Goat Hua, Lu Leng bertambah yakin bahwa pilihan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua untuk putrinya tidak lain adalah dirinya. Seketika perasaannya berkecamuk dalam hati. Namun walau begitu, dia telah memperoleh sedikit harapan. Harapan itu kemungkinan besar merupakan suatu penyiksaan bagi dirinya, sebab Tem Goat Hua mencintai Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek. Lama sekali Lu Leng tertegun, setelah itu barulah berjalan ke arah datangnya suara hlaan nafas. Di hadapannya terdapat sebuah goa dan tampak seseorang sedang berjalan keluar dari goa itu. Orang itu mengenakan pakaian hijau muda, tubuh ramping semampai, indah bukan main. Akan tetapi, wajahnya tampak muram. Siapa dia? Ternyata memang Tem Goat Hua. Ketika melihat gadis itu, sadarlah Lu Leng bahwa Tok Chiulo Sat Soh Ching Hua menyuruhnya kemari untuk menemui putrinya. Walau secara resmi Tem Goat Hua adalah Subo, istri gurunya, tapi Lu Leng tetap menganggapnya sebagai kekasih yang tak terlupakan. Namun ketika Tem Goat Hua berjalan keluar, tidak melihat Lu Leng, maka Lu Leng berusaha menekan gejolak hatinya. Lu Leng tidak maju menyapanya, melainkan mundur dan kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon. Tem Goat Hua terus berjalan dan tak lama sudah berada dua depa di hadapan Lu Leng yang bersembunyi di balik pohon itu. Lu Leng melihat jelas Tem Goat Hua, tapi gadis itu justru tidak tahu bahwa di lembah itu telah bertambah satu orang. Wajah gadis itu memang tampak murung sekali, namun tetap tampak cantik jelita. Dia mendongakan kepala memandang bulan, lama sekali dan kemudian dia bergumam. Ibu, bagaimana kau tahu isi hatiku? Mendengar ucapan itu, pedihlah hati Lu Leng. Dia tahu bahwa Lu Leng tidak mau mendengar perkataan ibunya, itu terbukti dari gumamnya barusan. Lu Leng tak berani bergerak sama sekali, namun terus mengintip ke arah Tem Goat Hua. Tampak gadis itu memandang ke arah Ching Yun Ling, seakan-akan melihat sinar api lilin dan obor besar milik Hwa San Pai itu. Setelah memandang sejenak, mendadak wajahnya tersirat akan kebulatan hatinya. Dia langsung melesat bagaikan kilat meninggalkan lembah itu dan sekejap sudah hilang dari pandangan Lu Leng. Lu Leng tidak tahu bagaimana urusan mereka ibu dan anak. Namun dia masih ingat, Tok Chiulo Sat Seh Ching. Hua menemui Tem Goat Hua pasti malam kemarin, yakni ketika gadis itu meninggalkan kamar Lu Leng, yakni di saat gadis itu mengeluarkan suara jeritan kaget. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua berkepandaian begitu tinggi, maka sudah barang tentu dapat menguasai Tem Goat Hua, lalu membawa gadis itu pergi. Kini Lu Leng pun tahu bahwa Tem Goat Hua pasti pergi ke Ching Yun Ling untuk menemui Tong Hang Pek, yang amat dicintainya. Lu Leng tersenyum getir. Dia berjalan keluar dari balik pohon sambil menghela nafas panjang dan mendongakan kepala untuk memandang rembulan. Gobisan merupakan tempat yang membuatnya berduka, maka lebih baik pergi saja agar hati tidak terus tersiksa. Dia berdiri di situ sambil termenung, kemudian mendadak terdengar suara bentakan Tem Goat Hua dari tempat jauh. Siapa? Lu Leng tertegun. Kemudian terdengar lagi suara tawa dingin. Lu Leng tahu bahwa Tem Goat Hua pasti berjumpa musuh tangguh, maka dia segera melesat ke arah suara gadis itu. Ketika dia melesat pergi, justru di saat bersamaan telinganya mendengar suara tingtung, yakni suara harpa. Lu Leng berpikir, kepandaian Tem Goat Hua amat tinggi, lagi pula berada dalam wilayah Gobisan, maka siapa berani cari gara-gara di tempat ini? Akan tetapi, ketika mendengar dua kali suara harpa yang amat nyaring itu, terkejutlah hati Lu Leng. Dia langsung berhenti dan sekaligus menghimpun hawa murni, baru kemudian melesat pergi bagaikan kilat. Tak seberapa lama, Lu Leng sudah makin mendekat. Dilihatnya sosok yang ramping berdiri di hadapan sebuah kereta mewah, yang penuh dihiasi dengan berbagai macam batu permata, sedangkan suara harpa itu terus berbunyi. Suaranya berbeda dari yang pernah didengarnya. Dulu suara harpa itu membuat pikiran orang menerawang dan membetot sukma, sehingga orang yang mendengarnya menjadi tak dapat mengendalikan diri. Akan tetapi, kali ini suara harpa itu amat sedap didengar, dan hati yang menkelengarnya menjadi nyaman sekali. Lu Leng melihat Tem Goatwa sedang bertepuk-tepuk tangan mengiringi suara harpa itu, kemudian gadis itu pun mulai menari-nari dengan wajah ceria. Lu Leng menarik nafas dalam-dalam, kemudian mendadak melesat ke hadapan Tem Goatwa. Tampak wajah gadis itu berseri mempesonakan. Dia memandang Lu Leng dan kemudian menjulurkan tangannya. Lu Leng pun menjulurkan tangannya dan kemudian mereka berdua saling menggenggam tangan. Saat ini, suara harpa itu kedengaran semakin jauh, akhirnya tak terdengar sama sekali. Sedangkan sejak meninggalkan pulau Hekcioktu, Lu Leng mendengar berita bahwa Tem Goatwa akan menikah dengan Tong Hangpek, dan itu membuat hatinya jadi resah dan berduka sekali. Namun saat ini semua itu entah sirna kemana. Dalam hati mereka berdua, sepertinya merasa amat bahagia sekali, sebab wajah mereka tampak cerah berseri-seri. Mereka berdua saling menggenggam tangan sambil menari-nari, bahkan Tem Goatwa mulai bersenandung, membuat Lu Leng seakan mabuk. Padahal sesungguhnya, suara harpa itu masih terus mengalun, tapi kini mereka sudah terpengaruh, maka tidak mendengar suara harpa itu lagi. Perlahan-lahan mereka berdua berjalan ke depan, sedangkan kereta mewah itu masih berada di situ. Tak seberapa lama, mereka berdua sudah duduk di dalam sebuah rimba. Mendadak Tem Goatwa duduk dan Lu Leng berbisik di telinganya. Kakak Goat, kau mencintaiku? Tem Goatwa memandang Lu Leng dengan mata berbinar-binar. Tiba-tiba kedua pipinya berubah menjadi kemerah-merahan, kemudian dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Lu Leng menganggap Tem Goatwa mencintai Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, namun kini dia yakin bahwa Tem Goatwa mencintai dirinya. Sedangkan saat ini, Tem Goatwa pun telah melupakan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, hanya merasa pemuda tampan yang berada di hadapannya, yang patut untuk dicintai. Lu Leng menundukkan kepala, kemudian mencium kening Tem Goatwa. Gadis itu tidak menolak, bahkan malah langsung mendekap di dada Lu Leng sambil tertawa. Mendadak segumpal awan hitam menutupi rembulan, sehingga di tempat itu menjadi gelap sekali. Di saat itulah, suara harpa itu berubah menjadi nada porno. O-O-D, W-O-O-O. Ketika Lu Leng meninggalkan ruang besar Ching Dun Ling, tiada seorang pun memperhatikannya, sebab semua orang sedang memusatkan perhatian untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan si Nabi Setan Seng Ling. Si Nabi Setan Seng Ling menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, Cip Set Sin Kun, dulu kita bersama-sama pesiar kemana-mana, tapi kenapa kini kau begitu mendesaku? Cip Set Sin Kun Tem Senin membentak gusar. Tidak salah. Dulu kita memang pernah menjadi kawan. Tapi di antara kita terdapat perbedaan haluan akhirnya putus hubungan. Maka kau jangan mengungkit masa lalu itu. Si Nabi Setan Seng Ling tertawa. Hahaha. Baik. Baik. Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata dingin. Kau jangan terus omong kosong. Kalau diulur lagi, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Si Nabi Setan Seng Ling tahu, bahwa Cip Set Sin Kun Tem Senin tidak dapat menghalangi Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa menggunakan kura-kura mayat menghisap hawa murninya, itu membuatnya amat ketakutan. Maka dia segera berkata, sesungguhnya amat sederhana sekali. Kemarin, ketika aku bersama puteraku sedang dalam perjalanan, mendada ada sebuah kereta mewah mengejar kami dari belakang. Kereta itu dihiasi dengan berbagai batu permata. Konon itu adalah kereta mewah milik Liok Chi Himo. Ketika itu, kami berdua amat terkejut, namun sudah tidak sempat menghindar. Berkata sampai di situ, semua orang yang berada di situ pun tertawa dingin, karena mereka tahu bagaimana sifat dan kelakuan si Nabi Setan Seng Ling. Sifatnya suka menindas yang lemah, namun takut kepada yang kuat. Ketika melihat Liok Chi Himo, entah bagaimana dia, setiap orang sudah pasti tidak akan menceritakan keburukan masing-masing, begitu pula si Nabi Setan Seng Ling. Hari itu ketika dia bersama puteranya melakukan perjalanan, mendadak terdengar suara kereta menderu-deru mengejar mereka. Semula si Nabi Setan Seng Ling tidak begitu menaruh perhatian, tapi suara kereta itu makin lama makin dekat, bahkan terdengar suara seruan. Orang yang di depan harap berhenti. Begitu mendengar seruan itu, si Nabi Setan Seng Ling langsung tahu bahwa orang yang berseru itu pasti kau merimba persilatan. Ketika itu dia merasa gusar tapi juga geli, sebab orang yang berseru itu tidak mengenalinya, mungkin orang yang baru berkecimpung dalam merimba persilatan. Oleh karena itu, dia ingin memberi pelajaran padanya. Si Nabi Setan Seng Ling memberi isyarat kepada puteranya, kemudian mereka berdua berhenti. Si Nabi Setan Seng Ling membalikan badannya. Seketika merasa matanya silau. Setelah melihat jelas, tersentaklah hatinya. Ternyata tak jauh dari situ, tampak sebuah kereta mewah. Berhenti, dan seorang berpakaian seperti pengurus rumah duduk di depan kereta mewah itu. Orang itu memegang sebuah pecut kuda. Kepalanya manggut-manggut ke arah mereka seraya berkata. Kalian berdua kemarilah. Padahal si Nabi Setan Seng Ling tidak pernah berjumpa Liok Cihim Mo, tapi sejak kejadian di puncak Sian Jin Hang di Gunung Buyei San, kaum rimba persilatan yang manapun, kalau membicarakan Liok Cihim Mo, wajah mereka pasti berubah. Oleh karena itu, begitu melihat kereta mewah tersebut, si Nabi Setan Seng Ling sudah menduga bahwa itu adalah kereta mewah kepunyaan Liok Cihim Mo. Maka ketiga orang yang duduk di bagian depan kereta mewah menyuruh mengundang mereka, si Nabi Setan Seng Ling sama sekali tidak berani melampiaskan kegusorannya. Mereka berdua tertegun, kemudian si Nabi Setan Seng Ling memandang putranya, yang wajahnya sudah kelihatan menghijau. Akan tetapi, si Nabi Setan Seng Ling tetap bersabar. Kalau pihak itu bukan Liok Cihim Mo, barulah dia akan turun tangan. Setelah mengambil keputusan itu, barulah dia menghampiri orang tersebut. Ada petunjuk apa tanyanya? Orang itu tersenyum. Majikanku ingin bicara sejenak dengan setan. Si Nabi Setan Seng Ling tertegun, karena orang itu tahu identitasnya, maka dia yakin orang itu bukan orang biasa. Karena itu, si Nabi Setan Seng Ling tersenyum. Majikanmu mau bicara apa dengan ku tanyanya? Orang itu tersenyum. Tahukah kau siapa majikanku? Ketika si Nabi Setan Seng Ling baru mau menjawab, mendadak terdengar suara tawa di dalam kereta mewah itu. Haha. Kaum rimba persilatan menjuluki aku apa anda memiliki ilmu Pat Leong Tian LM, maka kaum. Rimba persilatan menjuluki anda Liok Cihim Mo Sahut. Si Nabi Setan Seng Ling. Orang yang di dalam kereta mewah tertawa lagi. Haha. Liok Cihim Mo. Liok Cihim Mo. Cukup bagus julukan ini. Si Nabi Setan Seng Ling bertanya, karena dia tidak tahu kenapa Liok Cihim Mo memanggilnya. Maaf, dulu anda punya julukan apa? Pertanyaan tersebut disambut dengan suara harpa tung. Meskipun suara harpa itu tidak bernada tinggi, Setan Seng Ling merasa dadanya seperti terhantam sebuah palu. Padahal dia memiliki luokang yang amat tinggi. Namun suara harpa itu justru membuatnya terhuyung-huyung dan kemudian jatuh duduk di tanah dengan wajah pucat pias. Kini si Nabi Setan Seng Ling baru yakin bahwa yang di dalam kereta mewah itu memang Liok Cihim Mo. Terdengar suara yang amat dingin dari dalam kereta mewah itu. Kini aku adalah Liok Cihim Mo. Dulu siapa aku? Kau tidak perlu bertanya. Si Nabi Setan Seng Ling dam saja. Dia sudah tahu akan kelihayan Pat Leong Tian Im, maka tidak berani bertingkah, bahkan tak berani bersuara. Berselang sesaat, orang di dalam kereta mewah itu berkata lagi. Setan, di dalam lestana setanmu terdapat seseorang yang memiliki busur api, apakah benar? Mendengar pertanyaan itu, si Nabi Setan Seng Ling tercengang, karena mendadak Liok Cihim Mo bertanya tentang si budak setan. Setelah berpikir sejenak, barulah menjawab. Tidak salah. Sudah lama sekali aku pernah menyelamatkan nyawa seorang anak yang tak punya nama maupun marga, maka aku memanggilnya si budak setan. Bagaimana rupanya tanya Liok Cihim Mo? Amat buruk sekali sahut setan Seng Ling. Liok Cihim Mo seperti tertegun, setelah itu bertanya lagi. Kini sudah berapa usianya? Si Nabi Setan Seng Ling sungguh tak mengerti, kenapa Liok Cihim Mo yang menggemparkan rimba persilatan itu kini kelihatan amat memperhatikan si budak setan. Dia penuh keheranan, namun sama sekali tidak berani bertanya. Usianya kira-kira, 23 tahun, kini dia masih berada di istana setan. Si Nabi Setan Seng Ling tertegun dan termangu-mangu. Karena 3 tahun yang lalu, si budak setan pergi bersama Tem Goat Wa dan hingga saat ini tiada kabar beritanya, maka dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Cepat beritahukan bentak Liok Cihim Mo. 3 tahun yang lalu, dia menghilang entah kemana, sama sekali tiada kabar beritanya? Memang tidak ada. Omong kosong. Busur api itu merupakan pusaka dalam rimba persilatan, bagaimana mungkin tiada kabar beritanya? Jangan-jangan kau telah merebut busur api itu, lalu membunuhnya. Hahaha. Anda terlampau memandang rendah jiwaku. Hening sejenak, lama sekali baru terdengar suara Liok Cihim Mo. Kau mau kemana sekarang? Kami ayah dan anak, mau kecingun Eling di Godisan. Liok Cihim Mo seakan terkejut mendengar jawaban si Nabi Setan Sengling itu. Mengapa? Bukankah kau dengan Gobi Pai tiada hubungan apa-apa? Kini ketua baru Gobi Pai Aliran tidak mensucikan diri, yakni Giyok Bin Sinkun Tong Hangpah akan menikah dengan Tem Goat Wa, Putri Cip Set Sinkun, maka kami mau pergi jalan-jalan. Ketika si Nabi Setan Sengling berkata sampai di situ, mendadak putranya menyela. Padahal sesungguhnya, Tem Goat Wa akan menikah denganku. Si Nabi Setan Sengling terkejut bukan main. Tutup mulutmu bentaknya. Itu urusan kecil, Setan Seng. Setelah kau pulang dari Godisan, harus mencari si Buddha Setan. Kalau kau berhasil mencarinya, aku berani menjamin putramu pasti memperistri seorang gadis yang cantik jelita. Ketika si Nabi Setan Sengling baru mau mengucapkan terima kasih, Liok Cihimo sudah berseru. Jalan. Seng kusir segera mengayunkan pecutnya ke arah kuda penarik kereta. Maka terdengar suara ringkikan kuda, dan tak lama kereta mewah itu pun meluncur ke depan. Si Nabi Setan Sengling dan putranya termangu-mangu di tempat. Ayah. Liok Cihimo bersedia jadi comblang kuujar Seng B.O.U. Si Nabi Setan Sengling melotot sambil mendamperat putranya. Diam. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Walau mendamperat putranya, si Nabi Setan Sengling bergirang dalam hati. Karena, nada pembicaraan Liok Cihimo tadi, sepertinya akan memberikannya suatu kebaikan, apabila dia berhasil menemukan si Budak Setan itu. Namun rimba persilatan begitu luas, lagi pula si Budak Setan memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi. Harus kemana mencarinya? Si Nabi Setan Sengling menjeleng-gelengkan kepala, lalu bersama putranya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka sudah bersepakat, kalau tiba di Cing Yunling, mereka akan menggunakan nama Liok Cihimo untuk menekan semua orang. Dan alangkah baiknya jika Tem Goatwa mau menikah dengan putranya. Oleh karena itu, ketika mereka berdua tiba di ruang besar, langsung bersikap angkuh. Namun mereka berdua rupanya tidak menyangka, Tok Chiulo Satseh Ching Hoa juga berada di situ. Akhirnya mereka berdua malah terluka. Begitulah si Nabi Setan Sengling menceritakan tentang kejadian itu. Dan tentu saja dia menutupi hal-hal yang mencemarkan nama baiknya, sehingga terkesan kalau Liok Cihimo menganggapnya sebagai teman. Seusai si Nabi Setan Sengling bercerita, wajah semua orang tampak berubah tak menentu. Cik Set Sin Kun Tem Senin dengan wajah berubah serius langsung menghadap para tamu. Hari ini pernikahan putriku. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, mendadak Tok Chiulo Satseh Ching Hoa sudah membentak. Tua bangka. Pernikahan putriku, apakah kau yang memutuskannya? Tok Chiulo Satseh Ching Hoa mencelat ke atas menyambar selembar kertas yang menempel di dinding, bertulis sepasang hauruf hai, gembira. Jangan sok galak hardik Diok Bin Sin Kun Tong Hang Pek sambil menyambar sepasang sumpit gading. Kemudian meluncurkannya ke arah punggung Tok Chiulo Satseh Ching Hoa. Gerakan kedua orang itu amat cepat. Tampak lengan kanan Tok Chiulo Satseh Ching Hoa mengibas ke belakang, sebatang sumpit gading berhasil ditangkapnya. Kemudian dengan begitu menggunakan sumpit itu menangkis sumpit yang satu lagi. Plak sumpit yang satu terpental ke tanah. Sesungguhnya Diok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tidak berniat melukai Tok Chiulo Satseh Ching Hoa, sebab dulu dia amat mencintainya. Kini dia mencintai Tem Goat Wa, karena gadis itu sedikit mirip Tok Chiulo Satseh Ching Hoa. Tadi Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyambit dengan sepasang sumpit gading, karena hanya ingin mencegah Tok Chiulo Satseh Ching Hoa merobek kertas merah yang menempel di dinding. Itu sebabnya dia hanya menggunakan lima bagian tenaga dalamnya. Itu pun terlihat sangat dahsyat dan mengagumkan. Maka dia tidak menyangka, begitu gampang Tok Chiulo Satseh Ching Hoa menyambut sekaligus memukul jatuh sumpit yang lain. Ini menjadi bukti bahwa Tok Chiulo Satseh Ching Hoa sudah menguasai semua ilmu yang tercantum dalam kitab iblis. Pantas dia begitu hebat. Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertegun ketika mendadak terdengar suara serp-serp-serp. Ternyata Tok Chiulo Satseh Ching Hoa sudah merobek kertas merah itu. Betapa gusarnya Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengetahui hal itu. Dengan wajah merah padam, dia mengeluarkan suara bentakan keras dan menguntur. Tok Chiulo Satseh, kau kira aku takut padamu. Tok Chiulo Satseh Ching Hoa membalikan badannya, lalu tertawa melengking nyaring. Kau memang takut padaku. Beranikah bertarung denganku? Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyahut dengan suara dalam. Tok Chiulo Satseh, aku masih memandang muka saudara tem, maka terus mengalah terhadapmu. Kalau kau sudah keterlaluan, tak segan-segan aku turun tangan. Tok Chiulo Satseh mendengus dingin. Hektometer. Sungguh menggelikan, aku dengan tua bangka itu sudah putus hubungan suami istri. Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertegun. Dulu, walau pernah gagal dalam percintaan, sehingga membuatnya menderita beberapa tahun, namun dia justru memberi selamat kepada Tem Senin dan Seh Ching Hoa ketika mereka berdua menikah. Dia memang sudah melihat. Sepasang suami istri itu mempunyai ganjalan dalam hati, tapi tidak menyangka akan jadi serius begitu. Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, memandang Citset Sin Kun Tem Senin. Saudara Tong Hang, harap jangan turun tangan. Lebih baik kita merundingkan urusan yang amat penting itu ujar Citset Sin Kun Tem Senin. Tok Chiulo Satseh Ching Hoa tertawa dingin. Tong Hang Pek, sudah lama kita tidak berjumpa. Wajahmu tetap seperti dulu entah bagaimana kepandaianmu. Dulu kau sering panggil aku kakak Ching, kenapa kini tidak memanggilku kakak Ching lagi? Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, menekan kegusorannya. Ketika Tok Chiulo Satseh Ching Hoa berkata begitu, membuatnya teringat akan masa lalu, dan wajah Seh Ching Hoa yang cantik jelita. Akhirnya dia menghela nafas panjang, kemudian berkata pada Citset Sin Kun Tem Senin. Saudara Tem, kau mau bicara apa? Bicaralah Citset Sin Kun Tem Senin segera berkata. Berdasarkan apa yang dikatakan si Nabi Setan Seng Ling, kemungkinan besar Liok Cih Himu akan kemari. Meskipun begitu singkat, kata-kata Citset Sin Kun Tem Senin membuat semua orang tersentak. Tem Tocu, kenapa kau begitu yakin tanya Yokun si bernada dingin? Citset Sin Kun Tem Senin menyaut. Tiga tahun lalu, Tian Hao Lusin Kong menerima titipan barang aneh itu adalah tujuan Liok Cih Himu, agar para jago tangguh rimba persilatan binasa oleh Pat Leong Tian Im. Liok Cih Himu akan menguas air rimba persilatan. Di puncak Sian Jin Hang dia memperdengarkan Pat Leong Tian Im, justru dikarenakan itu. Citset Sin Kun Tem Senin berhenti sejenak, setelah itu baru melanjutkan. Kini dia tahu banyak jago tangguh berkumpul di sini. Bagaimana mungkin dia tidak kemari? Bagaimana menurutmu, Kun Si? Yokun si manggut-manggut. NG. Tidak salah apa yang kau katakan, tapi kenapa dalam waktu tiga tahun tiada kabar beritanya tentang Liok Cih Himu? Citset Sin Kun Tem Senin tersenyum. Hingga saat ini, aku pun tidak tahu itu, Yokun si berkata lagi. Menurut Tem To Chu, harus bagaimana kita menghadapinya? Menurutku, bagi yang berkepandaian rendah, lebih baik sementara meninggalkan ruang ini. Kita memerlukan orang-orang berkepandaian tinggi. Setiap orang harus menyumbat lubang telinga dengan kain, agar... Tanda petik. Ucapan Citset Sin Kun Tem Senin terhenti karena mendadak saja lihat Hwe Chow Su tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sungguh menggelikan. Kalau lubang telinga bisa disumbat dengan kain agar tidak mendengar suara harpa itu, lalu apa gunanya Prat Leong Tian Im? Mendengar itu, Citset Sin Kun Tem Senin cuma tertawa hambar. Dulu dia bersifat berangasan, setelah lama tinggal di pulau Hwe Chow Su, kini banyak perubahan, bahkan menjadi sangat penyabar. Lain halnya dengan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek. Dia langsung bertanya dengan dingin dan menatap ke arah lihat Hwe Chow Su. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Lihat Hwe Chow Su menyahut dengan dingin pula. Tunggu sampai dia datang, baru kita bicarakan. Jangan takut terlambat. Sekarang bayangannya saja belum kelihatan, kalian sudah ribut tidak karuhan. Bukankah itu? Amat menggelikan. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mementak gusar. Kentut. Air muka lihat Hwe Chow Su langsung berubah. Mendadak dia bangkit berdiri, dengan ujung lengan jubahnya bergerak. Sementara Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tetap menatapnya dengan tajam. Dia rupanya tahu kalau lihat Hwe Chow Su akan menyerangnya. Semua orang menduga, pertarungan hebat pasti tak terlakan lagi. Namun mendadak, terdengar suara orang memuji nama Seng Buddha di luar ruangan. Dan tampak sesosok bayangan berkelebat, seorang padri tua sudah berjalan ke dalam ruang besar itu. Orang tua itu tak lain Sui Ching Sian Su, ketua Gobi Pai aliran menyucikan diri. Tong Hang Pek tentu terkejut bukan main melihat kedatangan ketua Gobi Pai ini. Dahulu para padri di Gobi Pai tidak peduli ketika dirinya menikah dengan Tem Goatwa. Sebab ini tindakan manusia yang tak mau menyucikan diri. Maka Tong Hang Pek buru-buru menyambutnya. Ada urusan, Su Heng tanya Tong Hang Pek. Sui Ching Sian Sumaju selangkah dengan metu menatap Tong Hang Pek. Ketika aku sedang bersama di di dalam kamar, sayup-sayup terdengar suara harpa, nadanya mempengaruhi orang memikirkan yang bukan-bukan. Tong Hang Pek terkejut bukan main. Suara harpa? Sui Ching Sian Su menyebut kebesaran nama Seng Buddha. Omi Tuhut. Tidak salah, itu pasti Pat Leong Tian Im. Tong Hang Pek menoleh ke arah liat Hwe Echa Su sambil tertawa dingin. Kini sudah datang, apa akalmu sekarang? Padahal sesungguhnya liat Hwe Echa Su juga amat terkejut dalam hati. Ketika berada di Sian Jin Hang Bu Yei San, liat Hwe Echa Su justru pergi duluan, maka terhindar dari petaka itu. Mengenai bagaimana kehebatan Pat Leong Tian Im, dia sama sekali tidak pernah merasakannya. Kini di hadapan banyak orang, tentunya tak ingin dia memperlihatkan kelemahan dirinya. Hahaha. Sampai di sini masih belum terlambat. Si Walet Hijau Liokun Si bangkit berdiri seraya berkata. Chuan Tong Hang, tidak usah mempedulikan orang gila itu. Kita rundingkan saja Kero menghadapi Liok Chi Himu. Liat Hwe Echa Su langsung membentak gusar. Siapa orang gila? Sui Ching Sian Su segera membalikan badannya. Sian Chai. Sian Chai. Musuh besar sudah berada di depan mata, sebaiknya kita jangan ribut. Liat Hwe Echa Su tertawa dingin. Biar kami Hwe Asan Pai pergi menghadapinya. Sekejap kemudian dia sudah berkelebat meninggalkan ruang besar. Si Walet Hijau Liokun Si tertawa nyaring, lalu berkata. Sungguh enak didengar, padahal ingin mengambil. Langkah seribu. Liat Hwe Echa Su sudah melesat pergi, namun ketika mendengar Liokun Si berkata begitu, seketika dia kembali ke ruang besar. Baik. Kita semua berjaga di sini. Siapa berani meninggalkan ruang besar ini, selanjutnya bila bertemu dalam rimba persilatan, boleh meludahinya. Begitu Liat Hwe Echa Su mencetuskan itu, hati semua orang tertegun. Tadi ketika mendengar Liok Cihimu akan datang kemari sudah banyak orang bangkit berdiri. Namun kemudian duduk kembali karena tertekan oleh perkataan Liat Hwe Echa Su. Saat ini berdasarkan apa yang dikatakan Sui Ching Sian Su, ketika sedang bersama di di dalam kamar di Tong Tianhong, padri tua itu mendengar Pat Leong Tian Im itu. Pertanda Liok Cihimu sudah sampai di Gunung Godisan. Karena itu, sudah banyak orang mengambil keputusan meninggalkan tempat agar tidak tertimpa petaka. Namun begitu mendengar kata-kata Liat Hwe Echa Su seorang-orang yang ingin pergi tuh, justru saling memandang, mereka sudah tidak bisa pergi. Karena apa yang dikatakan Liat Hwe Echa Su tadi amat jelas sekali. Siapa berani meninggalkan ruang besar ini, selanjutnya bertemu dalam merimba persilatan, boleh meludahinya. Nah, kalau sekarang pergi begitu saja, apakah selanjutnya masih punya muka bertemu sesama kaum merimba persilatan? Soalnya juga menyangkut nama baik partai. Kaum merimba persilatan, bertarung dan saling membunuh, kadang hanya karena membela nama. Maka sesaat di dalam ruang besar itu diselimuti. Ketegangan. Suasana hening, tak seorang pun mengucapkan kata-kata. Di saat hening itu, telinga mereka tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara denting harpa. Kedengarannya di bawah gunung. Karena jaraknya masih terlalu jauh suara harpa itu tidak mempengaruhi perasaan orang yang mendengarnya. Namun bagi yang memiliki luakang dangkal wajah mereka sudah berubah kemerah-merahan, karena suara harpa itu bernada porno. Sementara lihat Hwe Chow Su sudah duduk sambil memejamkan mata. Kelihatannya dia mulai menghimpun hawa murni, sebab tak lama kemudian ubunuhunya mengebulkan uap putih. Giyok bin Sin Kuntong Hangpek, memandang lihat Hwe Chow Su sejenak, kemudian membalikan badannya. Menatap ke arah Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa. Tok Chiulo Sat, kau sembunyikan Goat Hoa di mana tanyanya kepada Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa menyahut dengan dingin. Dia putriku, mengapa kau menanyakannya? Air muka Tong Hangpek berubah. Kini musuh besar sudah berada di depan mata sedangkan dia hanya seorang diri. Kalau bertemu Liok Chi Himo, walau dia putrimu tapi apakah Liok Chi Himo akan melepaskannya? Mendengar itu, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa tertegun. Aku bawa dia ke sebuah lembah, tadi ku suruh luleng. Pergi menengoknya. Betapa terkejutnya Tong Hangpek ketika mendengar itu. Maka dia langsung membentak sengit dengan mata melotot tajam. Sungguh. Suara bentakan Tong Hangpek mengguntur, sehingga mengejutkan semua orang yang berada di situ. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa juga menyahut dengan sengit. Apa yang tidak sungguh? Kau sudah tua tapi ingin memperistri seorang gadis. Goat Hoa dan luleng merupakan pasangan yang serasi. Apa kau mau berebutan dengan muridmu sendiri? Wajah Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek merah padam, dia mundur dua langkah. Ketika itu terdengar suara krek-krek. Ternyata lantai yang diinjaknya telah pecah. Matanya menatap Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa dengan tajam. Kau tahu. Kau telah menghancurkan hidup Goat Hoa selamanya. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa tertawa. Bagaimana kau tahu itu? Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menunjuk keluar seraya menyaut. Kau dengar nada Pak Leong Tian Im yang porno itu? Kita di sini saja sudah mendengarnya. Walau sayup-sayup tapi cukup membuat pikiran kita terpengaruh. Mereka berada di bawah gunung. Bagaimana mungkin dapat bertahan? Sudah pasti mereka akan melakukan perbuatan keji karena terangsang oleh suara itu. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa tampak acuh tak acuh, bahkan tertawa. Hei, itu memang bagus sekali. Aku harus berterima kasih kepada Leok Chi Himmu. Mendengar Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa berkata begitu, Giyok Bin Sin Kuntong sudah tidak dapat bersabar lagi. Langsung dikibaskan lengannya. Seketika terdengar suara dasyat menggoncangkan ruang besar itu. Beberapa buah meja berikut mangkok di atasnya terbang melayang keluar. Beberapa orang yang tak sempat menghindar, langsung jatuh dari kursinya. Pukulan itu dasyat bukan main. Saat melihat pukulan Tong Hang Pek yang begitu dasyat, Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa juga amat terkejut dalam hati. Hampir 20 tahun dia bersusah payah mempelajari kitab iblis peninggalan ayahnya. Karena itu, wajahnya jadi rusak menakutkan. Juga dikarenakan ingin mempelajari kitab iblis, maka dia ribut besar dengan suaminya. Dia beranggapan, apabila dia berhasil mempelajari kitab iblis maka dapat menjegoi rimba persilatan. Kini tak pernah diduga Pak Leong Tian Im telah lahir kembali. Lagi pula dilihat dari pukulan Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek ini, kalau dia menggunakan tenaga sepenuhnya, mungkin akan hanya seimbang saja. Seketika dia merasa kecewa sekali, membuatnya jadi gusar bukan kepalang. Dan mendadak saja dia berseru keras memuji. Pukulan yang hebat. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa mundur selangkah. Kemudian dengan cepat dia melancarkan sebuah pukulan yang menimbulkan suara menderu-deru dan memekakkan telinga. Beberapa orang yang memiliki luakang dangka langsung menutup telinganya. Cip Set Sin Kuntem Senin yang berdiri di situ, seketika jadi kalut melihat mereka berdua mulai bertarung. Jangan bertarung teriak Cip Set Sin Kuntem Senin. Kemudian secepat kilat dia mendorong sepasang telapak tangannya ke arah mereka dengan jurus Tian Peng Tel Yak, Langit Runtuh Bumi Retak, salah satu jurus ilmu Cip Set Sin Chiang yang amat dasyat. Tiga tokoh saling bertarung. Sekejap saja sudah terdengar suara benturan yang amat dasyat, menggetarkan ruangan besar itu. Mereka bertiga adalah jago nomor wahid masa kini. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya benturan tenaga mereka. Tampak mereka terjajar mundur dua langkah, namun belum ada yang terluka. Goncangan hebat dalam ruang itu memadamkan lilin-lilin yang semula menerangi sekitar tempat itu. Kemudian terdengar lagi suara gemeretak keras di atas. Ternyata atap perumah telah bolong tersambar angin pukulan mereka bertiga. Sinar bulan langsung menerobos ke dalam. Lihat Hwe Chow Su dan Si Walet Hijau Lyokun Si terkejut bukan main, menyaksikan pertarungan dasyat itu. Sementara itu Sui Ching Sian Su segera menyebut dengan suara halus. Sian Chai! Sian Chai! Pukulan kalian bertiga sungguh hebat, kini terbukalah mataku, bahwa ilmu silat di kolong langit tiada batasnya. Sian Chai! Sian Chai! Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, Cip Set Sien Kun Tem Senin, dan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa sama tercengang kagum menyaksikan kehebatan ilmu mereka itu. Seketika mereka bertiga tersentak. Mereka sadar bahwa gabungan tenaga mereka bertiga amat dasyat, sebab Lue Kang yang dilatih Tong Hang Pek mengandung tenaga keras, Lue Kang Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa mengandung tenaga lunak, sedangkan Lue Kang yang dilatih Cip Set Sien Kun Tem Senin merupakan gabungan tenaga keras dan lunak. Maka jika ketiga macam tenaga itu bergabung mampu menciptakan suatu tenaga yang sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Cukup lama mereka tertegun. Kemudian wajah Cip Set Sien Kun Tem Senin tampak mulai menyunggingkan senyum. Adik Ching, Saudara Tong Hong, Gabungan tenaga kita bertiga amat dasyat, itu sungguh di luar dugaan. Mungkin, dapat dimanfaatkan untuk melawan Pat Leong Tian Im. Sui Ching Sian Su juga menyadari. Ketika terjadi benturan ketiga macam tenaga itu, suara harpa pun tidak terdengar lagi itu memang di luar dugaan. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa malah tertawa dingin. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa langsung berkata, Kentut, untuk apa aku bergabung dengan orang yang tak tahu malu? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa gelak. Hahaha. Tahun itu di puncak Sian Jin Hang Bu Yei San, siapa yang membuat Leong Chi Himo kabur? Ketika melihat mereka berdua tidak berniat bekerja sama, gugup lahat picit set sin kun tem sening. Dan mendadak terdengar suara tung ke dalam ruangan besar. Sesaat kemudian suasana hening, tak terdengar suara apapun lagi. Saudara Tong Hong, adik Ching. Leong Chi Himo. Sudah berada di bawah gunung. Kini dia telah berhenti memetik Pat Leong Him itu, mungkin sebentar lagi dia akan kemari. Kita harus segera berunding usul cit set sin kun tem sening. Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hoa membentak sengit. Tua bangka, kau jadi orang baik apa? Mendadak sepasang metu tem sening menyorot tajam, kemudian menghardik. Adik Ching, kau selalu ingin menang sendiri. Kini kau sudah berubah begini, apakah masih belum mau sadar? Wajah Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hoa berubah kemerahan. Sehingga yang semula sudah buruk, semakin menyeramkan saja wajahnya. Berubah jadi macam apa? Karena mempelajari kitab iblis kau berubah jadi tidak karuan, seperti setan iblis. Sebelum cit set sin kun tem sening menyelesaikan ucapannya, Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hoa sudah membentak sengit sambil menerjang ke arahnya. Namun, di saat bersamaan, terdengar suara seruan yang amat menyedihkan di luar. Ayah! Belum hilang suara jeritan itu, tampak sosok bayangan menubruk ke arah cit set sin kun tem sening. Gerakan orang itu amat cepat. Suaranya yang amat menyedihkan membuat Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hoa tertegun, dan berhenti mendadak. Namun saat itu pula orang yang baru muncul itu sudah mendekap cit set sin kun tem sening. Semua orang menoleh ke sana, ternyata orang yang mendekap dada tem sening tak lain tem go atwa. Rambutnya awut-awutan, dia tak bergerak setelah mendekap di dada cit set sin kun tem sening. Sepertinya ia telah mengalami sesuatu yang amat menakutkan atau mungkin menyedihkan sekali. cit set sin kun tem sening tercengang, karena tem go atwa muncul mendadak dalam keadaan kacau seperti ini. Go atwa, kenapa kau? Go atwa, kenapa kau? Tem go atwa tidak menyahut, hanya terus menangis sedih, sehingga membuat hati semua orang jadi ikut bersedih. Badan giyok bin sin kun tong hangpek berkelebat, dia sudah berada di hadapan tem go atwa. Perlahan dijulurkan tangannya memegang bahu gadis itu. Begitu tong hangpek memegang bahunya seketika tem go atwa tersentak seperti terpagut tular. Dia menungakan kepala memandangnya, kemudian berteriak-teriak. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Cepat pergi. Giok bin sin kun tong hangpek tertegun sambil mundur selangkah ketika melihat tem go atwa. Wajah gadis itu pucat pias dan sepasang matanya redup, kalau dia tidak mengalami suatu pukulan batin yang amat hebat, tidak mungkin wajahnya berubah hebat macam itu. Go atwa, sebetulnya apa yang telah terjadi tanya Giok bin sin kun yang tak sabaran melihat gadis itu. Jangan panggil aku. Gadis itu mundur dua langkah. Matanya jelalatan, takut, diliputi kecemasan. Tong hangpek, tem senin, dan seh cing hua maju mendekatinya, namun tem go atwa membentak. Siapapun jangan mendekatiku, biar aku pergi. Setelah itu tubuhnya berkelebat menerjang keluar melewati sisi cip set sin kun tem senin. Cip set sin kun tem senin segera menghentakkan tangannya, mengeluarkan ilmu Hianbu Semna, tapi terjangan tem go atwa amat cepat. Sementara dia sendiri merasa khawatir kalau tenaga sakti Hianbu Semna akan melukai putrinya. Maka dia hanya menggunakan tiga perempat bagian tenaga dalamnya. Setelah itu muncul mendadak, pergi pun mendadak pula. Dan sikap perilakunya yang aneh, membuat semua orang di ruangan itu merasa heran. Cip set sin kun tem senin dan giyok bin sin kun tong hangpek saling memandang. Ketika mereka hendak melesat untuk mengejar tem go atwa, mendadak terdengar suara seruan keras melengking dari luar bangunan. Kakak go at. Tem go atwa tak menoleh apalagi menghentikan langkahnya, melainkan terus melesat cepat sekali. Suara seruan tadi amat memelas dan mengharukan. Namun tem go atwa seperti tidak menghiraukannya. Cip set sin kun tem senin dan giyok bin sin kun tong hangpek berhambur ke pintu. Namun tidak tampak lagi bayangan tem go atwa, yang tampak hanya luleng. Pemuda itu berdiri termangu seakan kehilangan sukma. Matanya kosong, memandang ke arah tem go atwa melesat pergi. Kemunculan tem senin dan tong hangpek di pintu, sama sekali tidak diketahuinya. Cip set sin kun tem senin tertegun memandangi luleng yang terpaku. Anak leng, sebetulnya apa yang telah terjadi? Luleng membalikan badannya. Air matanya tampak bercucuran. Mendadak dia berlutup di hadapan kedua orang itu. Guru. Harap guru turun tangan membunuhku. Luleng muncul setelah tem go atwa melesat pergi. Dalam hati giyok bin sin kun tong hangpek sudah memahaminya. Betapa sakitnya hati giyok bin sin kun tong hangpek mendapati kenyataan ini. Perlahan dia mengangkat tangannya, kelihatannya ingin membunuh luleng. Karena, luleng telah merebut buah hatinya. Dan kalau tidak terjadi halangan macam ini, kini buah hatinya pasti sudah jadi istrinya. Hidup tem go atwa telah hancur selamanya. Dia sudah tidak punya muka menjumpai tong hangpek. Itu sebabnya gadis itu langsung kabur. Rasa sakit dan benci bercampur dalam hati tong hangpek. Ingin rasanya dia menghancur leburkan apa saja yang ada di sekitar tempat itu. Akan tetapi, mendadak dia tersentak sadar, bahwa kejadian ini bukan kesalahan luleng, juga bukan kesalahan tem go atwa. Oleh karena itu, dia pun bertanya dalam hati, itu salah siapa? Salah siapa? Liok Cihimu atau Tok Ciu Losat Seh Ching Hua? Giok bin sin kun tong hangpek menurunkan tangannya, lalu membalikan badan. Tampak Tok Ciu Losat Seh Ching Hua termangu-mangu. Giok bin sin kun tong hangpek tahu, kini Seh Ching Hua sudah menduga hal yang sebenarnya telah terjadi atas putrinya. Selama puluhan tahun, meskipun mengalami berbagai macam pukulan batin Giok bin sin kun tong hangpek sama sekali tidak pernah menangis. Namun saat ini entah mengapa, mendadak dia tertawa gelak yang tidak wajar, namun air matanya ikut meleleh, membasai pipi. Usai tertawa, dia mengerahkan lu ekangnya, mengangkat luleng. Tentu saja luleng terkejut bukan main. Guru. Kenapa guru tidak turun tangan terhadap ku giok bin sin kun tong hangpek, tertawa sedih. Anak leng, tiada hubungannya denganmu. Tong hangpek membalikan badannya lagi, kemudian tertawa aneh seraya berkata. Tok Ciu Losat, kau sudah menyaksikan itu? Suara tong hangpek amat nyaring, namun Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa tetap berdiri mematung. Sepertinya tidak mendengar suara tong hangpek. Sebenarnya hati Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa amat tersiksa pedih seperti disayat dengan sembilu. Selama ini, dia berbuat apa, sama sekali tidak pernah merasa menyesal. Namun saat ini, dia menyesal. Menyesal yang teramat sangat. Dia membawakan untuk putrinya bukan suatu kebahagiaan, melainkan penderitaan. Seperti apa yang dikatakan tong hangpek tadi, bahwa dia telah menghancurkan hidup Tem Goat Hoa. Hening seketika, semua orang tidak bersuara. Begitu pula tong hangpek dan lainnya. Sungguh sepi di ruang besar itu. Namun mendadak Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa berteriak-teriak dengan air mata berlinang. Goat Hoa Lbu bersalah. Ibu tidak tahu isi hatimu, ibu bersalah. Ibu tidak baik. Sambil berteriak-teriak kesetanan, ia mengangkat sebelah tangannya, lalu memukul ubun-ubunnya sendiri dengan sepenuh tenaga. Ternyata ingin membunuh diri. Akan tetapi, Citsetsin Kun Tem Senin yang berdiri di sebelahnya telah melihat air mukanya berubah begitu aneh. Dia tahu ada yang tidak beres. Maka ketika Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa mengangkat sebelah tangannya, dia bergerak cepat menotok jalan darah yang kuhiat di lengannya. Pukulan yang dilancarkan Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa pada ubun-ubunnya sendiri, memang tepat mengenah sasarannya. Namun, pukulan itu telah kehilangan tenaga. Maka kenetadannya untuk bunuh diri gagal. Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa mendongakan kepala. Citsetsin Kun Tem Senin segera maju selangkah. Adik Ching Tok Ciu Losat Seh Ching Hoa juga maju selangkah, kemudian mereka berdua saling berpelukan erat-erat. Pada dasarnya mereka berdua merupakan serasang suami-istri yang saling mencinta, hidup rukun, dan bahagia di pulau Hwe Chiaotu. Yang membuat mereka ribut besar hingga berpisah, adalah gara-gara kitab iblis. Ini merupakan kejadian sekitar 20 tahun. Waktu itu Tem Goat Hua baru lahir. Tanpa diduga mendadak muncul Moliong Sah Sih, ayah Seh Ching Hoa di pulau Chiaotu. Dia menyerahkan kitab iblis kepada putrinya itu. Setelah itu, Moliong Sah Sih meninggalkan pulau Hwe Chiaotu. Sejak itu tiada kabar beritanya. Seh Ching Hoa membolak-balik kitab iblis tersebut. Selain berisi berbagai ilmu silat tingkat tinggi, kitab iblis itu memuat juga berbagai macam formasi, tentang binatang beracun, dan lain sebagainya, termasuk membuat berbagai macam obat dan ramuan. Setelah membolak-balik kitab iblis Seh Ching Hoa mengambil keputusan dalam hati, akan mempelajarinya. Cip Set Sin Kun yang saat itu berada bersama Seh Ching Hoa, mengetahui keputusan Seh Ching Hoa untuk mempelajari kitab iblis itu. Dia tahu benar siapa sesungguhnya yang akan mempelajari kitab itu. Sifat manusia suatu saat bisa berubah. Dan bisa jadi kelak akan terkena racun yang dibuatnya sendiri. Maka ketika Tau Seh Ching Hoa mengambil keputusan itu, Cip Set Sin Kun Tem Senin berusaha mencegah. Akhirnya mereka berdua jadi ribut besar. Setelah itu, Seh Ching Hoa membawa kitab iblis meninggalkan pulau Hwe Chiaotu. Semula Cip Set Sin Kun Tem Senin menganggap istrinya akan pulang, namun ternyata tidak. Tem Senin ingin pergi mencarinya. Namun putrinya yang baru lahir itu harus diurusi, maka dia mengurungkan niat mencari istrinya. Setelah Tem Goat Hoa berumur 3 tahun, barulah dia membawa mereka kakak beradik meninggalkan pulau Hwe Chiaotu, pergi mencari Seh Ching Hoa. Akan tetapi, harus kemana mencarinya? Cip Set Sin Kun Tem Senin membawa kedua anaknya berkecimpung dalam rimba persilatan. Empat tahun lamanya Malang melintang di rimba persilatan, tapi tak menemukan istrinya. Tem Senin putus asa, dan akhirnya menetap di suatu tempat. Dia mulai mengajar kedua anaknya dengan ilmu silat, tapi tidak pernah mengungkit tentang ibu mereka. Hingga 3 tahun lalu, Tem Senin memperoleh berita bahwa Pat Leong Tianyi melahir lagi dalam rimba persilatan, membuatnya berniat menyelamatkan rimba persilatan. Ketika di wilayah halam bertemu Lusin Kong suami istri pada suatu malam, mendadak dia mendengar suara siulan tiga kali. Begitu mendengar suara siulan itu, dia amat terkejut karena mengenali itu suara siulan istrinya. Maka ketika itu, sebelum usai berbicara dengan Lusin Kong suami istri, dia langsung melesat ke arah suara siulan. Citset Sin Kun Tem Senin berhasil menemukan sebuah goa, namun tidak bertemu Seh Ching Hua. Dia yakin selama itu Seh Ching Hua berada di dalam goa tersebut mempelajari kitab iblis. Karena itu, ketika mendengar dari Han Giok Xia dan Lu Leng, bahwa seseorang akan pergi menemuinya, dia amat terkejut dalam hati. Akhirnya ketika Seh Ching Hua muncul, sudah berubah menyerupai setan. Padahal, sebelumnya Seh Ching Hua merupakan wanita yang amat cantik. Kemunculan Seh Ching Hua untuk menentang Tem Goat Hua menikah dengan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, sehingga membuat hubungan mereka semakin retak, sulit akur kembali. Akan tetapi, ketika melihat Seh Ching Hua begitu berduka dan menyesal, bahkan dekat mau bunuh diri, Citset Sin Kun Tem Senin segera menyelamatkannya, akhirnya mereka berdua berpeluk-pelukan. Walau wajah Seh Ching Hua sudah rusak tidak karuan dan amat menakutkan, dia sama sekali tidak merasa menyesal. Dia tiba di Ching Dun Linggo di Pai, justru di saat Tem Goat Hua meninggalkan kamar Lu Leng. Ketika meninggalkan Tem Goat Hua, gadis itu umurnya belum genap satu bulan. Namun begitu melihat Tem Goat Hua, Seh Ching Hua yakin gadis itu adalah putrinya. Tem Goat Hua mau menikah dengan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek. Hal ini membuat Seh Ching Hua salah paham. Dia mengira putrinya tertekan oleh Tong Hangpek dan dipaksa oleh suaminya. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk menggagalkan pernikahan itu demi kebahagiaan putrinya. Lagipula Seh Ching Hua menganggap putrinya mencintai Lu Leng, karena melihat putrinya ke kamar Lu Leng di tengah malam. Karena salah paham itu, akhirnya menimbulkan kesalahan yang amat besar. Malam itu Tok Chiw Losat Seh Ching Hua membawa Tem Goat Hua kembali ke kamar untuk memberitahukan tentang identitasnya. Tem Goat Hua ternyata kurang percaya dan beberapa kali ingin mengadakan perlawanan. Namun dia memang bukan lawannya, maka terpaksa membiarkan Tok Chiw Losat Seh Ching Hua mengaturnya. Saat itulah muncul Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek dan Lu Leng di luar kamar. Yang menyahut bukan Tem Goat Hua, melainkan Tok Chiw Losat Seh Ching Hua. Mereka ibu dan anak memang mirip, bahkan suaranya hampir sama. Maka ketika Tong Hangpek dan Lu Leng mendengar suara itu, sama sekali tidak bercuriga. Malam itu juga Tok Chiw Losat Seh Ching Hua membawa Tem Goat Hua ke lembah dengan terlebih dahulu menotok jalan darahnya. Ketika Lu Leng sampai di lembah itu, jalan darah Tem Goat Hua yang ditotok ternyata telah terbuka sendiri. Maka saat mengeluarkan helaan nafas panjang, terdengar oleh Lu Leng. Sedangkan Tok Chiw Losat Seh Ching Hua segera kembali ke kamar Tem Goat Hua. Kemudian dia menaruh semacam obat di semua lilin. Di saat api lilin berubah ke hijau-hijauan, Tok Chiw Losat Seh Ching Hua memunculkan diri di ruang besar. Semua itu telah diceritakan di atas. Lama sekali Tem Senin dan Seh Ching Hua saling berpelukan. Setelah itu, mereka melepaskan pelukan masing-masing. Tok Chiw Losat Seh Ching Hua mengeluarkan sebuah kedok, lalu dipakainya. Kedok itu dibikin dari kulit peranakan kambing, yang pembuatannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Setelah memakai kedok itu, Tok Chiw Losat Seh Ching Hua berubah jadi Tem Goat Hua yang berusia muda. Wajahnya yang amat menakutkan itu telah tertutup semua. Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang. Adik Ching, nasi sudah jadi bubur, untuk apa menyesal Tok Chiw Losat Seh Ching Hua berkertak gigi. Walau aku yang bersalah dalam hal ini, tapi Liu Chi Himo yang menimbulkan semua kejadian ini. Wajah Cip Set Sin Kun Tem Senin tampak berseri. Adik Ching, bersediakah kau bergabung untuk melawan Liu Chi Himo, guna menyelamatkan rimba persilatan? Tok Chiw Losat Seh Ching Hua hanya menganggukan kepala. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang Giok Bin Sin Kun Tong Hang Peek seraya bertanya, Saudara Tong Hong, bagaimana menurutmu? Giok Bin Sin Kun Tong Hang Peek tertawa. Menyelamatkan rimba persilatan. Ada hubungan apa? Dengan diri kutukasnya masih dengan suara tawa. Bergelak. Mendengar itu, Cip Set Sin Kun Tem Senin jadi terdiam. Diam-diam dia menghela nafas panjang karena dia tahu bagaimana sifat Tong Hang Peek. Lagipula saat ini Tong Hang Peek sedang diliputi rasa sakit hati dan kecewa. Cip Set Sin Kun Tem Senin menatapnya, kemudian berkata perlahan. Saudara Tong Hong, tanda petik. Giok Bin Sin Kun Tong Hang Peek mementak sengit. Kau jangan bicara lagi. Saat itu tampak luleng menghampirinya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil seraya berkata. Guru, setelah kejadian itu, kakak Goat menangis dan menyuruhku mengembalikan kotak kecil ini pada guru. Apa isi kotak kecil itu? Tentunya Giok Bin Sin Kun Tong Hang Peek mengetahuinya. Itu adalah Soat Hun Chu. Pertama kali bertemu Tem Goat Wa, dia memberikan itu kepada Tem Goat Wa. Tong Hang Peek menjulurkan tangannya mengambil kotak itu, langsung membukanya pula. Tampak sebuah mutiara yang bergemerlapan di dalam kotak kecil itu. Tidak salah, memang Soat Hun Chu. Tong Hang Peek memandang Soat Hun Chu dengan tatapan matu kosong. Kecewa dan menyesalkan peristiwa yang menimpa Tem Goat Wa, jantung hatinya. Mengembalikan mutiara dengan linangan air mata, gumamnya, sedih. Seusai bergumam, Tong Hang Peek menutup kembali kotak kecil itu, kemudian berkata pada luleng. Anak leng, untuk kau saja. Luleng tidak berani terima. Tapi Tong Hang Peek sudah menaruh ke tangannya. Giyok Bin Sien Kun tertawa gelak sejenak. Kemudian mendadak badannya bergerak, ternyata dia telah melesat pergi. Cip Set Sien Kun Tem Senin segera berseru. Saudara Tong Hang, dalam keadaan begini, bagaimana kau pergi begitu saja? Tong Hang Peek masih tertawa gelak. Dia sudah melesat sejauh delapan depa. Mendadak Cip Set Sien Kun Tem Sempun melesat mengejarnya. Namun telah didahului oleh Tok Chiu Losat Seh Ching Hua. Ternyata dia pun melesat mengejar Tong Hang Peek. Seh Ching Hua memiliki ilmu ginkang tuin niak uh, mengejar awan melewati kabut, yang merupakan ilmu ginkang sangat tinggi. Hanya sekejap dia telah berhasil mengejar Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek. Akan tetapi, mendadak Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek bersiul panjang. Ketika dia baru mau melancarkan pukulan ke arah Tok Chiu Losat Seh Ching Hua, tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat begitu cepat menuju si Tian Hang itu. Sekejap kedua sosok bayangan tersebut sudah sampai di situ, lalu berseru lantang. Bulim Cicun, penguasa rimba persilatan, Giyok Cih Himotiba, semua orang harus berlutut menyambutnya. Apa yang diserukan kedua orang itu, membuat wajah semua orang di dalam ruang besar itu langsung terkejut. Cip Set Sien Kun Tem Senin menoleh ke arah kedua orang itu. Tampak kedua orang itu berusia empat puluhan. Salah seorang berwajah tampan. Siapa kalian berdua tanyanya dengan kening berkerut, merasa curiga. Kami berdua duta Liok Cih Himotiba sahut kedua orang itu serentak. Seketika Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek menggeram dan langsung menerjang ke arah kedua orang itu. Akan tetapi, Cip Set Sien Kun Tem Senin cepat mencegahnya. Tunggu. Melihat Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek menerjang, wajah kedua orang berubah seketika. Mereka menyurut. Mundur beberapa langkah dengan sikap penuh waspada. Berani membangkang, ajal kalian tiba. Cip Set Sien Kun Tem Senin terlambat. Saat itu juga tangan Giyok Bin Sien Kun telah mencengkeram leher kedua orang itu. Cip Set Sien Kun Tem Senin cepat-cepat berseru karena khawatir. Saudara Tong Hong, jangan turun tangan dulu. Harus pikir demi semua orang. Hati Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek memang sudah hancur lebur. Sebab, rencana pernikahannya dengan Tem Goatwa hancur berantakan. Ditambah pula memikirkan keadaan Tem Goatwa yang bernasib malang. Kini telah pergi meninggalkannya. Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Peek berkepandaian amat tinggi, namun dia tidak pernah memikirkan kepentingan orang kedua. Dia hanya amat mementingkan cinta kasih. Boleh dikatakan dia adalah orang yang betul-betul berperasaan, dulu ketika dia gagal mengejar Tok Chiulo Sat Seh Chin Hua, sehingga menyebabkan batinnya terpukul hebat. Karena itu, dia membabi buta sembarangan melukai orang, dan akhirnya diusir dari pintu perguruan. Lalu berangkat ke Gunung Salju, menyendiri di sana hampir 20 tahun. Luka hatinya itu, dapat diobati oleh cinta kasih Tem Goatwa. Hatinya yang telah beku mencair perlahan-lahan. Namun siapanya, akhirnya terjadi perubahan yang mengandaskan cintanya. Perubahan tersebut merupakan suatu pukulan yang jauh lebih hebat dari 20 tahun lampau. Dulu dia tidak berhasil memperistri Tok Chiulo Sat Seh Chin Hua, namun. Masih sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksa untuk menghibur dirinya sendiri. Kini dia tahu Tem Goatwa amat mencintainya. Namun apa hendak dikata petaka telah mengubah segalanya. Kalau dulu cuma dia seorang diri yang menderita, kini berdua dengan Tem Goatwa. Tadi dia melihat wajah gadis itu. Kalau tidak mati, selamanya dia pasti hidup menyendiri di suatu tempat, tidak akan memunculkan diri lagi. Oleh karena itu, kedukaannya yang begitu hebat, bisa dimaklumi jika akhirnya membangkitkan sifatnya yang dulu. Hihihi. Saudara Tem, kau dan aku mempedulikan semua orang, tapi siapa mempedulikanku ujarnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Cik Set Sin Kun Tem Senin amat berduka. Ditatapnya Tong Hang Pek. Saudara Tong Hang, orang yang mampu menahan kedukaan sesungguhnya di alah yang disebut orang gagah. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mendongakan kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hahaha. Air matanya mengucur. Dan begitu tawanya meredah, dia berkata. Saudara Tem, aku tidak mau jadi orang gagah, aku hanya ingin jadi orang biasa. Tanda petik. Cik Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang. Saudara Tong Hang, urusan sudah jadi begini, kau terus. Membiarkan dukamu juga tiada gunanya. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa aneh lagi. Siapa yang berduka? Apakah aku berduka? Cik Set Sin Kun Tem Senin menyaksikan keadaan Tong Hang Pek, seperti sudah memasuki jalan iblis. Bicaranya mirip orang gila, membuat Tem Senin gugup. Kalau kedukaan dalam hatinya menyerang pikirannya, sehingga jadi gila, siapa yang mampu mengatasinya? Lagipula dalam waktu singkat, Liyok Cihimu akan muncul. Di pihak Cik Set Sin Kun Tem Senin hanya ada tiga orang yang harus bergabung melawannya. Seandainya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek jadi gila mendadak, sudah pasti rimba persilatan tak tertolong lagi. Karena itu, Cik Set Sin Kun Tem Senin segera membentak sengit. Saudara Tong Hang Pek, kalau kau jadi tidak karuan, apakah Beng Tulo Jin gurumu yang di alam baka dapat tenang? Pikirkan baik-baik. Tong Hang Pek sudah ingin melempar kedua orang itu. Namun ketika mendengar perkataan Tem Senin itu, dia jadi tertegun. Dulu ketika Beng Tulo Jin mengusirnya, sesungguhnya dalam hati beliau amat herduka. Meninggalnya orang tua itu, boleh dikatakan karena Tong Hang Pek. Walau tiada seorang pun memberitahukannya tentang kematian Beng Tulo Jin, namun Tong Hang Pek mengerti dalam hati. Karena itu, dalam hati dia merasa amat berdosa terhadap gurunya itu. Maka setelah mendengar perkataan Cik Set Sin Kun Tem Senin, dia jadi tertegun. Lama sekali barulah dia menghela nafas panjang. Cik Set Sin Kun Tem Senin langsung menarik nafas lega melihat hal itu. Saudara Tong Hang, lepaskan dulu kedua orang itu. Mari kita berunding. Kau adalah ketua Go Bipai Aliran tidak menyucikan diri, apakah kau sampai hati menyaksikan kehancuran Go Bipai yang amat terkenal ratusan tahun? Aku tahu hatimu amat berduka, tapi jangan abaikan mementingkan urusan besar ini. Giyok Bin Sin Kun Tem Hang Pek membelah nafas panjang lagi, kemudian melepaskan kedua orang itu. Dalam cengkeraman tangan Tem Hang Pek, nyawa mereka berdua boleh dikatakan berada di ujung tanduk, sewaktu-waktu bisa melayang. Kini walau Tong Hang Pek telah melepaskan namun mereka tahu kalau Tong Hang Pek ingin membunuh mereka. Dan ini tidaklah sulit dilakukannya. Tidak heran wajah mereka terus berubah tak menentu. Dan akhirnya mereka memberanikan diri melesat pergi. Akan tetapi, mendadak Cik Set Sin Kun Tem Senin menggerakan sepasang tangannya menghadang mereka. Harap kalian berdua tunggu sebentar. Kedua orang itu langsung berhenti. Keangkuhan mereka ketika baru tiba tadi entah sirna kemana. Salah seorang berkata dengan suara bergemetar. Kami kemari atas perintah Liu Cihimo. Kalian, kalian mau bagaimana? Kalian berdua tidak usah takut, aku tidak berniat jahat wajah kedua orang itu tampak kemerah-merahan. Kalau begitu, kenapa anda menghadang kami, tidak? Membiarkan kami turun gunung? Cik Set Sin Kun Tem Senin tersenyum lagi. Kalian berdua utusan Liu Cihimo. Kini para jago rimba persilatan berada di ruang besar itu. Kalian berdua belum usai bicara, maka tidak bisa pergi begitu saja? Kedua orang itu saling memandang. Menurut anda, kami. Tanda petik. Cik Set Sin Kun Tem Senin tertawa. Ketika kalian berdua tiba di sini, mengatakan Liu Cihimo adalah penguasa rimba persilatan. Kalian berdua adalah utusan untuk menyampaikan pesannya, kenapa malah tidak punya nyali masuk ke dalam? Wajah kedua orang itu bertambah merah oleh perkataan Tem Senin yang bernada menyindir, kemudian saling memandang lagi. Setelah itu barulah melangkah ke dalam ruang besar itu. Cik Set Sin Kun Tem Senin dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek mengikuti mereka dari belakang. Tak lama sudah sampai di dalam ruang besar. Ketika Tem Senin berbicara dengan kedua orang itu, semua orang yang di dalam ruang besar telah mendengarnya. Maka ketika kedua orang itu masuk, semua memandang mereka dengan dingin sekali, sehingga membuat kedua orang itu jadi salah tingkah, tidak tahu harus bagaimana baiknya. Liu Cihimo memang hebat, namun saat ini di ruang besar berkumpul begitu banyak jago rimba persilatan. Salah seorang jago yang berada di situ, kalau menjulurkan tangan, nyawa kedua orang itu pasti melayang, bagaimana mereka berdua tidak ketakutan. Silakan duduk kalian berdua. Entah berada di mana. Liu Cihimo sekarang ujar Cik Set Sin Kun Tem Senin mempersilahkan keduanya. Begitu Tem Senin menyebut nama Liu Cihimo, nyali kedua orang itu pun jadi besar lagi. Serentak mereka menyaut. Berada di bawah Ching Yun Ling. Sahutan itu membuat air muka semua orang berubah. Semua itu tidak terlepas dari metode kedua orangnya, sehingga merasa bangga dalam hati. Namun mereka juga membatin, walau kalian semua berkepandaian amat tinggi, siapa mampu melawan Pat Leong Tian Im. Setelah berkata dalam hati, nyali kedua orang itu pun bertambah besar lagi, sikap mereka mulai angkul. Tem Senin memberi isyarat kepada Tong Hang Pek dan Seh Chin Hua, kemudian bertanya kepada kedua orang itu. Sebetulnya ada urusan apa, malam begini Liu Cihimo datang di Ching Dun Ling Go Di San. Liu Cihimo adalah bulim cicun, kini banyak jago rimba persilatan berkumpul di sini. Maka Liu Cihimo memberi perintah, selanjutnya berbuat apapun, harus ada perintahnya. Ketika kedua orang mengatakan begitu, air muka semua orang berubah. Terutama luleng yang langsung membentak. Kentut. Cip Set Sin Kun Tem Senin segera mengibaskan tangannya, agar luleng diam saja. Setelah itu bertanya lagi kepada kedua orang tersebut. Bagaimana seandainya kami tidak mau menuruti perintahnya? Kedua orang itu menyaut. Membasmi semuanya dengan suara Pat Leong Tian Im. Cip Set Sin Kun Tem Senin tersenyum. Bagaimana kalau kami menuruti perintahnya kedua orang itu menyahut dengan dada terangkat sedikit? Kalian semua harus berbaris sampai ke bawah gunung, menyambut kedatangan bulim cicun Liu Cihimo. Seusai kedua orang itu berkata, Cip Set Sin Kun Tem Senin segera bangkit berdiri. Semua orang yang berada di ruang besar, menduga Cip Set Sin Kun Tem Senin pasti akan marah besar, bahkan mungkin juga akan membunuh kedua orang itu. Akan tetapi, justru sungguh di luar dugaan. Ternyata Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata demikian. Tidak salah apa yang kalian katakan, siapa mampu melawan Pat Leong Tian Im. Liu Cihimo memang bulim cicun, itu memang benar. Nah, harap kalian berdua mengantar kami pergi menemui Liu Cihimo. Apa yang dicetuskan Cip Set Sin Kun Tem Senin, tidak hanya mencengangkan semua orang, bahkan kedua orang itu jadi tertegun. Apakah Tem Tocu akan mewakili semua orang tanya utusan itu? Ketika Cip Set Sin Kun Tem Senin baru mau menyaut, mendadak si walet hijau tertawa dingin. Cip Set Sin Kun, aku anggap kau adalah orang gagah, tidak taunya begitu rendah dan tak tahu malu. Kau mau pergi menemui bulim cicun apa, pergi saja sendiri. Cip Set Sin Kun Tem Senin menoleh ke arahnya seraya menatap si walet hijau. Yau kun sih, apakah kau tidak takut Pat Leong Tian LMI itu? Si walet hijau Yau kun sih tertawa angkul. Takut apa? Usai berkata, mendadak si walet hijau Yau kun sih mencelat ke atas. Ilmu Gin Kang Hoi Yan Bun memang amat terkenal, lagi pula dia memiliki luakang yang telah dilatihnya puluhan tahun. Gerakannya begitu ringan dan sangat cepat. Setelah mencelat ke atas, dia melesat ke arah kedua orang itu dengan kecepatan laksana kilat. Wajah kedua orang itu langsung berubah pucat. Ketika hendak mundur, Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata keras. Jangan takut. Tem Senin membungkukan badannya sedikit. Tangannya bergerak mengeluarkan jurus M. Set Wee Tian, 3A Kojo menghadap langit, salah satu jurus Cip Set Sin Chiang, mengarah pada si walet hijau Yau kun sih. Gerakan Yau kun sih dan Tem Senin amat cepat, ketika Yau kun sih melesat ke sana, Tem Senin melancarkan jurus serangan itu ke arahnya. Si walet hijau Yau kun sih yang berada di udara, merasa ada serangkum angin yang amat dasyat. Mengarahnya. Ketika melihat Cip Set Sin Kun Tem Senin yang melancarkan pukulan itu, dia amat terkejut dalam hati. Siapa tidak tahu akan kehebatan Cip Set Sin Chiang? Si walet hijau Yau kun sih tidak berani menyambut pukulan itu. Semua orang jadi tegang, terutama para murid Hoi Yan Bun, semuanya langsung bangkit berdiri. Namun di saat bersamaan, terdengar suara seruan Yaring, ternyata Luleng yang berseru. Paman Tem, kenapa begitu? Di saat Luleng berseru, Tuan Bok Ang murid kesayangan si walet hijau Yau kun sih, segera memandangnya dengan penuh cinta kasih. Itu terjadi dalam waktu sekejap, semua orang langsung mendongakan kepala. Mendadak si walet hijau Yau kun sih bersiul panjang, badannya mencelat ke atas beberapa depa. Setelah mencelat ke atas, kemudian berjungkir balik beberapa kali dan melayang turun. Si walet hijau Yau kun sih dapat menghindari pukulan yang dilancarkan Citset Sin Kun Tem Senin, itu mengandalkan pada ginkangnya yang amat tinggi. Betapa kagumnya para jago yang berada di situ. Membuat mereka melupakan urusan Liyok Cih Himu. Seketika bertepuk sorak dengan riuh gemuruh. Setelah sepasang kaki menginjak lantai, si walet hijau Yau kun sih langsung membentak sengit. Tem tocu, kau rela jadi budak Liyok Cih Himu Chit Set Sin Kun Tem Senin menyahut lantang. Tau gelagat adalah orang pintar. Yau kun sih, selain kalian huian bun, mungkin semua orang punya pikiran sepertiku. Si walet hijau Yau kun sih mendengus dingin. HMM. Ketika baru mau berkata, salah seorang tongcu Hwe Asan Pai sudah mendahului berkata lantang. Chow Su ada perintah. Para murid Hwe Asan kalau berani meninggalkan ruangan besar ini, harus dibunuh. Perintah itu ditujukan kepada para murid Hwe Asan Pai, namun sesungguhnya justru menyatakan bahwa pihak Hwe Asan Pai tidak tunduk terhadap Liyok Cih Himu. Si walet hijau Yau kun sih dengan lihat Hwe Asan Pai, sama sekali tiada kesan baik, tapi di saat ini lihat Hwe Asan Pai justru memperlihatkan kegagahannya, sama sekali tidak merendahkan derajat maupun kedudukannya. Karena itu, si walet hijau Yau kun sih jadi terkesan baik terhadapnya. Lihat Hwe Asan Pai, tak ku sangka kau ternyata orang gagah. Lihat Hwe Asan Pai memandang kesana kemari dengan tajam. Terima kasih. Setelah itu, lihat Hwe Asan Pai membejamkan matanya, duduk tak bergerak di tempat. Sementara itu luleng justru emosi sekali. Paman Tem. Apakah paman sungguh ingin bertekuk lutut di hadapan Liyok Cih Himu itu? Cip Set Sin Kun Tem Senin membentak. Anak Leng, kau masih muda, mengerti apa? Cepat ikut aku ke bawah gunung. Aku tidak mau ikut. Si walet hijau Yau Kun sih menatapnya, lalu berseru. Bagus. Usai si walet hijau Yau Kun sih berseru begitu, terdengar pula suara seorang gadis menyambung. Gagah dan punya pendirian. Si walet hijau Yau Kun sih dan luleng segera menoleh ke arah suara itu. Ternyata Tuan Bok Ang matanya beradu dengan meteluleng, seketika pipi gadis itu jadi kemerah-merahan, cepat-cepat menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sementara Temek Hwi yang gam dari tadi, mendadak maju dua langkah seraya berkata. Ayah. Nama ayah. Sebelum Temek Hwi usai herkata, Cip Set Sin Kun Tem Senin sudah membentak sengit. Tutup mulutmu. Kalau kau bersuara lagi, kau akan mati di tanganku. Han Giyok Xia menggenggam tangan Temek Hwi erat-erat, gadis itu herkata tegas. Paman Tem, pokoknya kami tidak mau turun ke bawah. Cip Set Sin Kun Tem Senin tertawa panjang. Itu urusan kalian. Adik Ching, Saudara Tong Hong, mari kita pergi menyambut Liu Chi Himu. Semua orang menduga, Giyok Bin Sin Kun Tong Hong. Pek dan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua pasti menolak. Namun justru sungguh di luar dugaan semua orang, ternyata mereka berdua mengangguk. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang kedua utusan Liu Chi Himu. Nah, harap kalian tunjuk jalan. Kedua orang itu langsung menuding semua orang yang berada di ruang besar seraya berkata. Tem Tocu, mereka semua tidak mau menuruti perintah, kenapa kau tidak mau membereskan mereka dulu? Cip Set Sin Kun Tem Senin tertawa. Aku yakin Liu Chi Himu sudah tidak sabar menunggu, lebih baik kita pergi menyambutnya kemari dulu. Kalau harpa sudah bunyi, mereka semua mau berlutut pun sudah terlambat. Kedua orang itu manggut-manggut. Tidak salah ucap salah satu dari mereka. Kemudian keduanya membalikan badan, lalu melangkah lebar meninggalkan ruang besar itu. Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Tok Chi Ulo Sat Seh Chin Hua, dan Cip Set Sin Kun Tem Senin saling memberi isyarat, kemudian mengikuti mereka dari belakang. Baru saja mereka berlima keluar dari pintu terdengar suara seruan si seta sengling. Tunggu sebentar. Si nabi setan sengling bangkit berdiri. Dia menarik putranya seraya berkata pada Cip Set Sin Kun Tem Senin. Kami ayah dan anak juga mau pergi menyambut Liok Chi Himo. Betapa dukanya dalam hati luleng. Kedua orang yang amat dihormatinya ternyata akan tertekuk lutut di hadapan Liok Chi Himo. Ditambah lagi barusan setan sengling mengatakan begitu, sehingga membuatnya tidak dapat bersabar lagi. Pemuda itu membentak sambil maju selangkah dan secepat itu pula menggerakkan jari telunjuknya menyerang si setan dengan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit. Sebenarnya si nabi setan sengling saat itu belum juga sembuh dari lukanya. Tentu saja tak mungkin dia punya tenaga menangkis serangan itu. Maka ketika hendak berusaha mengelak dari serangan luleng, angin serangan itu sudah menyambarnya. Seketika pinggangnya terkena serangan itu, si nabi setan sengling menjerit, dengan tubuh terhuyung-huyung ke belakang dan roboh di lantai. Fui! Luleng meludah, pertanda amat memandang rendah kepadanya. Sementara Giyok Bin Sin Kun dan lainnya sudah meninggalkan ruang besar. Sehingga tiada seorang pun mempedulikan si nabi setan sengling. Mendadak Toan Bok Ang berseru nyaring. Bagus! Biar si setan tua itu tahu rasa. Tapi gurumu sudah bergabung dengan Liu Chi Himo, kenapa tadi Lu Xiao Hiap tidak turun tangan menghalanginya? Kalau dia menyambut Liu Chi Himo kemari, aku tidak mau mengakunya sebagai guru lagi. Toan Bok Ang memang sudah terkesan baik terhadap lu. Leng? Ia kini tidak mempedulikan orang lain, yang penting menarik perhatian pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Maka ketika mendengar Luleng menjawab begitu, wajahnya berubah cerah berseri-seri. Namun saat hendak membuka mulut untuk bicara lagi, si walet hijau Yok Kun sih langsung membentak. Anak Ang, tutup mulutmu. Toan Bok Ang diam seketika, tidak berani bicara apa-apa lagi. Namun sepasang matanya tetap memandang Luleng. Sementara hati Luleng menjadi kacau dan takaruan mendapati Toan Bok Ang memandangnya dengan metu berbinar-binar penuh diliputi cinta kasih. Setelah Toan Bok Ang diam, ruang besar itu jadi hening. Hati semua orang tercekam. Masing-masing diliputi kegelisahan. Kalau sampai Luleng Chihim memuncul di tempat ini, mungkin tiada seorang pun dapat meloloskan diri. Meskipun lihat Hwe Chow Su dan si walet hijau Yok Kun sih berkepandaian amat tinggi, belum tentu dapat melawan Pak Luleng Tian Im. Sui Ching Sian Su segera duduk bersilah kemudian mulai membaca doa dengan suara rendah. Suara doanya rendah, namun kedengarannya amat sangat bersungguh-sungguh, seperti sedang memberi kekuatan batin kepada semua orang. Yang terdengar di dalam ruang besar itu hanya suara doa sui Ching Sian Su, tidak terdengar suara lain. Semua orang menunggu nasib yang menentukan mereka. O-O-D, W-O-O-O. Sementara Giyok Bin Sien Kun Tong Hangpek, Cip Set Sien Kun Tem Senin, dan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hwa terus mengikuti dua orang utusan Luleng Chihim menuju ke bawah gunung. Tak seberapa lama setelah meninggalkan Ching Yun Ling, mereka melihat ada sebuah kereta yang berhenti di tengah jalan. Di bawah cahaya sinar bulan kereta itu tampak gemerlapan. Kereta itu ternyata dihiasi dengan berbagai macam batu permata, sehingga bergemerlapan tertimpa sinar bulan, amat menyilaukan mata. Begitu melihat kereta itu, Cip Set Sien Kun Tem Senin memperlambat langkahnya, kemudian mengibas-ngibaskan tangannya ke arah Tong Hangpek dan Seh Ching Hwa yang di belakangnya. Itu merupakan suatu isyarat, Tong Hangpek dan Seh Ching Hwa. Yang satu adalah kawan baiknya, sedangkan yang satu lagi istrinya, maka mereka berdua memahami sifat dan gerak-geriknya Tem Senin. Ketika mereka mendengar pengakuan Cip Set Sien Kun Tem Senin rela pergi menyambut kedatangan Luleng Chihim Mo, mula-mula mereka sangat terkejut, namun kemudian mengetahui juga maksud tujuannya. Karena itu, ketika Cip Set Sien Kun Tem Senin mengajak mereka pergi menyambut Luleng Chihim Mo, keduanya langsung setuju. Kini Cip Set Sien Kun Tem Senin mengibas-ngibaskan tangannya ke belakang. Keduanya segera maju selangkah ke sisi kiri dan kanannya, sekaligus menghimpun lewekang masing-masing. Setelah berada di hadapan kereta mewah kedua orang utusan tadi memberi hormat. Di atas gunung hanya Tem Senin, Tong Hang Pek, dan Seh Ching Hoa yang datang menemui majikan kata mereka memberitahukan. Sementara Cip Set Sien Kun Tem Senin membentak sambil menyingkir beberapa langkah. Sedangkan Tong Hang Pek, dan Seh Ching Hoa sudah maju sambil melancarkan pukulan. Bersamaan dengan itu Cip Set Sien Kun Tem Senin juga melancarkan pukulan bergabung dengan serangan yang dilancarkan Tong Hang Pek, dan Seh Ching Hoa. Tujuan ini hanya di dalam hati Cip Set Sien Kun Tem Senin. Namun Tong Hang Pek, dan Seh Ching Hoa rupanya mengetahui tujuannya itu. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, ketiganya segera menjalankan kerjasama dengan baik sekali. Gabungan ketiga macam tenaga itu dasyat sekali, hingga mampu menciptakan suara gemeruh hebat laksana gempa bumi dan melesat ke arah kereta merah itu. Dua orang utusan tadi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Terkejut bukan kepalang ketika tahu-tahu kereta merah itu sudah hancur berkeping-keping dan bahkan terhempas terbang ke segala arah. Laksana terhantam badai dasyat sekali. Begitu melihat kukulan gabungan itu berhasil, Cip Set Sien Kun Tem Senin langsung tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, sebelum tawanya lenyap telah terdengar suara tawa panjang di belakangnya. Aku tidak berada di dalam kereta. Kalian bertiga telah sia-sia melancarkan serangan itu. Tiga orang itu mengira kalau Liok Chihimo berada di dalam kereta, dan tentu saja sudah hancur berkeping-keping. Namun ketika mendengar suara itu, barulah mereka tahu, Liok Chihimo tidak berada di dalam kereta. Cepat ketiganya membalikan tubuh. Seketika mereka membelalak melihat sesosok tubuh manusia duduk di atas sebuah batu. Pakainya indah dan tampak mewah, namun wajahnya sungguh menakutkan. Di pangkuan orang itu terdapat sebuah harpa kuno berbentuk aneh, yang talinya berjumlah delapan. Cip Set Sien Kun Tem Senin tersentak kaget. Dan merasa kenal pada orang itu, hanya benar-benar tak ingat di mana pernah bertemu orang itu. Namun ketiganya tidak lama tertegun seperti itu, karena kemudian ketiganya sama-sama mengayunkan tangan masing-masing. Dan pada saat yang sama orang itu juga menggerakkan jari tangan memetik tali senar harpa di pangkuannya. Harpa tersebut berbunyi tiga kali. Suaranya nyaring bukan main. Tong Hang Pek, Tem Senin, dan Seh Ching Hua berkepandaian amat tinggi, namun mereka merasa seperti terpukul oleh palu yang ribuan kati beratnya. Seketika pikiran mereka bertiga jadi kacau dan tanpa sadar langsung mundur tiga langkah. Yang membuat aneh mereka lupa untuk melakukan serangan masing-masing. Liu Qichimo tertawa aneh sambil menggerakkan kembali jari tangannya. Kali ini harpa kedengaran seakan membetut keluar Sukma. Cip Set Sin Kun Tem Senin yang merasakan adanya bahaya maut mengancam tampak mengerutkan kening. Lalu segera memerintahkan kedua kawannya. Cepat duduk bersilah menenangkan hati. Ketika Cip Set Sin Kun Tem Senin membuka mulut, nada harpa itu justru meninggi. Dan inilah nada membunuh. Tem Senin merasa ada ribuan kuda menyerang ke arahnya. Sesaat matanya jadi gelap dan langsung jatuh duduk di tanah. Sedangkan Tong Hang Pek dan Seh Ching Hwa segera duduk bersilah menghimpun hawa murni untuk melawan Pat Leong Tian Im. Cip Set Sin Kun Tem Senin yang jatuh duduk terlihat berguling-guling kesakitan. Dirasakan ada ribuan senjata tajam menusuk dan membacok dirinya, sehingga membuatnya menjerit-jerit kesakitan. Namun karena luakangnya amat tinggi, tidak lama dia berusaha mengendalikan diri dengan menghimpun hawa murni. Walau masih merasa kesakitan yang hebat tapi kesadarannya tidak hilang sama sekali. Dulu Cip Set Sin Kun Tem Senin pernah dilukai Pat Leong Tian Im. Apa yang dialaminya dulu tidak berbeda jauh dengan sekarang. Hanya saja dulu, dia tidak melihat jelas siapa pemetik harpa Pat Leong Tian Him. Namun kini dia melihat jelas. Kalau dulu Liu Chi Himo cuma melukainya, kini kelihatannya ingin membunuh mereka bertiga. Nada suara harpa itu makin lama makin meninggi. Cip Set Sin Kun Tem Senin merasakan mulutnya mengeluarkan sesuatu, ternyata darah. Begitu pula Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan Tok Chi U Lo Sat Seh Chin Hua, mulut mereka sudah mengeluarkan darah. Cip Set Sin Kun Tem Senin tahu, kalau tidak segera menghentikan Pat Leong Tian Im itu, mereka bertiga pasti. Celaka. Mumpung kini masih memiliki kesadaran, harus segera bertindak. Pikirannya tidak sabaran. Berdasarkan sedikit kesadaran itu, dia ingin melukai Liu Chi Himo dengan menyelamatkan rimba persilatan. Padahal kini dia sudah jatuh duduk di tanah. Namun tujuan itu justru membangkitkan semangatnya, sehingga dia masih dapat melangkah beberapa depa. Sayang, sebelum dia sempat melancarkan pukulan, suara mendadak Pat Leong Tian LM semakin meninggi. Cip Set Sin Kun Tem Senin tampak tersentak kaget bukan main. Badannya mencelat ke atas, kemudian melesat ke atas pohon. Dengan cepat dia memukul pohon itu berkali-kali menggunakan tenaga sepenuhnya. Wajah Liu Chi Himo yang buruk itu, tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Dia hanya menggerakkan jari tangannya memetik tali senar harpa Pat Leong Him itu. Sementara itu, di ruang besar tempat semua orang berkumpul tetap hening seperti semula, hanya terdengar suara doa yang dibacakan Sui Ching Sian Su. Ketika mendengar suara menggetarkan dari bawah gunung, Sui Ching Sian Su terkejut bukan main. Berhentilah ia membaca doa sambil membuka matanya. Sian Chai! Sian Chai! Kita semua telah salah menilai mereka bertiga serunya begitu menyadari apa yang terjadi di lembah sana. Semua orang juga mendengar suara tersebut maka mereka pun tahu pasti Cip Set Sin Kun Tem Senin, Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, dan Tok Chi Ulo Set Seh Ching. Hwa sudah menggabungkan tenaga sakti masing-masing dan bertarung dengan Liu Chi Himo. Aku tahu Tem Tocu bukan orang semacam itu timpal si walet hijau Liu Kun Si. Sui Ching Sian Su bangkit berdiri sambil mengedarkan pandangan kepada orang-orang. Kita tidak boleh membiarkan mereka bertiga melawan Liu Chi Himo. Lihat Hwe Echow Su dan Liu Kun Si juga ikut bangkit berdiri. Sementara bersamaan dengan itu pula, suara Pat Leong Tian LM sudah mengelun sampai di ruang besar itu. Walau suara itu sudah agak lemah namun beberapa orang yang luakannya masih dangkal, seketika berubah pucat pias. Sian Chai! Sian Chai! Sui Ching Sian Su berteriak kemudian mendadak menerjang keluar. Sian Su, ke sana sekarang juga tiada artinya seruliat Hwe Echow Su. Sui Ching Sian Su menyadari makin mendekati Pat Leong Tian Im, makin membahayakan nyawa. Kalau Giyok Bin Sian Kun Tong Hangpek, Chit Set Sian Kun Tem Senin, dan Tok Chi Ulo Sat Seh Ching Hua bertiga tidak dapat bertahan menghadapi Pat Leong Tian Im, Sui Ching Sian Su memang tiada artinya. Apa yang dikatakan lihat Hwe Echow Su amat masuk akal. Karena itu, Sui Ching Sian Su segera kembali ke ruang besar. Menurut Chow Su, harus bagaimana tanyanya kepada lihat Hwe Echow Su. Lihat Hwe Echow Su perlahan-lahan bangkit berdiri, menghela nafas panjang seraya berkata, Kita tetap duduk di sini. Liok Chihim mempasti kemari. Tapi kaum muda, harus segera menyingkir ke belakang gunung, menghindari petaka. Biasanya lihat Hwe Echow Su amatanku dan tidak punya perasaan, sehingga banyak kaum merimba persilatan membencinya. Namun kali ini apa yang dikatakannya, justru membuat semua merasa heran. Sian Chai. Sian Chai. Aku memang sudah pasrah, bagaimana kalau Chow Su memimpin para kaum muda menyingkir ke belakang gunung untuk sementara pintar Sui Ching Sian Su. Lihat Hwe Echow Su membeliak marah mendengar saran Sui Ching Sian Su. Sian Su, kau kira aku takut mati? Haruskah kau mengatakan begitu? Sebelum Sui Ching Sian Su menyahut, si Walet Hijau Liok Un Si sudah menyelah. Sudahlah, jangan ribut. Kita menuruti perkataan Lihat Hwe Echow Su saja. Ahang, kau pimpin semua murid Hwe Yan Bon meninggalkan tempat ini melalui belakang gunung. Jangan lupa, gurumu mati di tangan Liok Chihimmu. Perkataan itu membuktikan bahwa si Walet Hijau Liok Un Si tidak takut mati. Hal itu membuat semua orang jadi kagum. Seketika para tokoh tua langsung bangkit berdiri, menyuruh murid-murid mereka pergi melalui belakang gunung. Lu Leng maju ke hadapan Sui Ching Sian Su, lalu berkata dengan tegas. Supek, aku tidak mau mundur. Wajah Sui Ching Sian Su tertegun, wajahnya berubah menatap Lu Leng. Anak Leng, kau harus tahu. Yang tinggal di sini semuanya sudah berbau tanah. Kalaupun tidak mati sekarang, elak pasti akan mati pula. Kau masih muda dan punya tanggung jawab untuk membasmi Liok Chihimmu, bagaimana mungkin menunggu mati di sini? Lu Leng termangu-mangu di tempat. Daripada kita menunggu di sini, lebih baik pergi ke bawah gunung membantu mereka bertiga seruliat Hwe Echou Su dengan suara lantang. Sui Ching Sian Su menganggukan kepala. Baik. Salah seorang tongcu langsung membawa obor besar. Maka kemudian mereka langsung berangkat menuju ke bawah gunung. Si walet hijau Liok Hun Sih juga melesat pergi seraya berseru. Lihat Hwe Echoua, jangan bertindak sendiri. Sui Ching Sian Su dan puluhan pesilat tulung lainnya segera melesat menyusul mereka menuju ke bawah gunung. Sekejap saja tubuh mereka sudah tidak kelihatan, ditelan malam. Kini di ruang besar hanya tertinggal sekitar 40 orang, semua terdiri dari kaum muda. Lu Leng memandang mereka, kemudian menghela nafas panjang. Para Chiang Pue kita sudah turun ke bawah sana untuk menghadapi Liok Cihimu. Kita, kita harus turuti saran mereka. Para saudara seperguruan, cepat berkumpul, kita mundur melalui belakang gunung ujar Lu Leng kepada para murid itu. Akan tetapi, para kaum muda itu justru saling memandang. Siapapun tidak ada yang menunjukkan bersedia mengikuti ajakan Lu Leng. Melihat hal itu Lu Leng merasa gugup dan serba salah. Kalau tidak mau mundur, kita semua akan tertimpa petaka. Maka belasan orang mulai meninggalkan ruang besar itu melalui pintu belakang. Lu Leng menyuruh salah seorang saudara seperguruannya menjadi penunjuk jalan. Tem Echoui dan Hon Giyoksya mendekatinya. Adik Leng, kami berangkat belakangan saja. Lu Leng manggut-manggut. Saat itu mendadak terdengar suara seruan seorang gadis dengan nyaring. Aku pun akan pergi belakangan. Lu Leng menoleh, ternyata yang berseru itu Toan Bok Ang mereka berempat berdiri di situ. Tak seberapa lama para kaum muda lain sudah meninggalkan ruang besar. Kini ruang besar tinggal mereka berempat dan si setan serta putranya yang terluka. Mereka berempat saling memandang. Masing-masing merasa tercekam oleh ketegangan. Pat Lyong Tianyi memang tidak dapat dilawan. Guru mereka saja pergi ke bawah gunung tanpa membawa harapan bisa hidup menghadapi Lyok Chi Hinmo, apalagi kaum muda yang ilmu mereka jelas masih berada di bawah. Para gurunya itu. Tem Echoui menghela nafas panjang, dia memandang Lu Leng. Adik Leng, kita pun harus segera mundur ujarnya tampak tegang dan panik. Lu Leng berkertak gigi hingga berbunyi gemeretukan. Lyok Chi Hinmo itu adalah musuh besarku, kini tahu. Dia berada di bawah gunung. Kita harus kabur. Kalau tidak, mati, jadi orang pun sudah tiada artinya. Tem Echoui tahu, ketika terdengar suara ledakan dasyat di bawah gunung, kemudian terdengar pula suara harpa, itu membuktikan bahwa kedua orang tuanya dan Tong Hang Pek berada dalam bahaya. Bagaimana hatinya tidak kacau dan mendendam pada Lyok Chi Hinmo? Oleh karena itu, ketika mendengar perkataan Lu Leng, wajahnya tampak murung sekali dan membungkam. Perkataan Lu Leng justru membangkitkan kegusaran Hong Giyoksya. Ayahku juga mati di tangan Lyok Chi Hinmo. Kita menahan penghinaan mencuri hidup, apakah ada artinya? Sifat Hong Giyoksya bagaikan api menyala. Tidak aneh kalau dia mengatakan hal seperti itu. Toan Bok Ang sesungguhnya tidak begitu kenal dengan mereka bertiga. Namun karena ingin tetap bersama Lu Leng, maka gadis itu tidak mau pergi bersama para murid Hwi Yan Bun. Ketika mendengar pembicaraan ketiga murid ini, Toan Bok Ang tahu mereka bertiga tidak berniat mundur. Namun ia bukanlah orang yang takut mati, sebaliknya justru suka menimbulkan gara-gara. Tapi tentu saja dirinya tidak akan bertindak ceroboh. Oleh karena itu dia memandang mereka bertiga sambil menghela nafas panjang dan berkata, Kalian bertiga punya dendam pada Lyok Chi Hinmo. Dengar, aku yang tidak punya dendam dengannya saja tetap berniat membasminya. Akan tetapi, apa yang dikatakan Sui Ching Sian Su memang benar, jika sekarang kita ikut turun ke bawah gunung itu sama saja mengantarkan nyawa. Wajah Hong Giyoksya memerah, gadis itu menyahut sengit. Manusia hidup hanya puluhan tahun, siapa yang tidak akan mati? Aku tidak takut mati, sahut Toan Bok Ang bernada dingin. Aku hanya tak ingin mati sia-sia. Apa yang dikatakan gadis itu, memang masuk akal dan membuktikannya tidak mau bertindak ceroboh. Tem Ekhwi dan Luleng jadi tertegun karenanya. Akhirnya mereka diam saja. Hal itu membuat Hong Giyoksya tidak senang. Apa maksudmu dengan mati sia-sia? Tanya Hong Giyoksya. Toan Bok Ang tersenyum, tapi segera menjelaskan. Nona Hon, apakah kita berempat dapat dibandingkan? Dengan Tong Hang Pek, Tem Tochu suami istri dan liat Hwe Chowusu? Hong Giyoksya menyahut lantang. Biar bagaimanapun, aku tidak sudi menyingkir karena kemunculan musuh besar itu. Daripada harus menerima penghinaan, lebih baik aku mati tanpa tercelak. Usai berkata begitu, Hong Giyoksya mengeluarkan senjata andalannya. Lihat Hwe Esoh Simlun Toan Bok Ang memang tidak punya hubungan apa-apa dengan Hong Giyoksya. Namun ketika melihatnya tidak mau mendengar nasihat baiknya, gadis tersebut pun jadi agak gusar. Hong Giyoksya melanjutkan dengan wajah merah padam. Aku sendiri yang rela pergi mengantar mati. Kalian tidak ikut tidak apa-apa, tapi jangan mencegahku. Mendadak gadis itu berkelebat. Ternyata dia telah melesat ke arah pintu. Giyoksya, tunggu aku teriak Temek Hwe yang merasa terkejut. Hong Giyoksya tidak berhenti, hanya menyaut. Kau seorang diri ikut aku. Temek Hwe bergerak melesat ke arah pintu. Sedangkan ketika Hong Giyoksya sampai di luar pintu, mendadak melihat sosok bayangan dari luar menerjang ke dalam. Gerakan orang itu amat cepat dan tidak menimbulkan suara sedikitpun, bagaikan bayangan setan. Hong Giyoksya terkejut melihat kedatangan orang itu. Siapa bentaknya dengan metu, tajam. Dan secepat itu pula dia mengayunkan lihat Hwe Soh Simelun, mengeluarkan jurus Yah Hwe Sion Tian, api liar membakar langit. Terjangan orang itu seharusnya bertuburkan dengan Hong Giyoksya. Sebab laksana kilat gerakan gadis itu melancarkan serangan. Tidak mungkin serangannya akan melesat. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata dengan gerakan tak kalah cepat orang itu mencelat ke belakang beberapa depa. Kecepatan gerakannya bagaikan kilat, hingga sulit diikuti dengan pandangan mata. Bukan main terkejutnya Hong Giyoksya, melihat yang menerjang dirinya bukan sosok tubuh manusia, melainkan segumpalan asap tebal. Hong Giyoksya tertegun lama sekali, dengan metu membelalak heran. Siapa bentaknya lagi penuh kegeraman menatap ke arah sosok orang itu yang dengan cepat telah melesat pergi, kemudian menghilang di tempat yang gelap. Tem Ekhwe cepat-cepat melesat ke sana, tapi tidak melihat apapun. Dia membalikan badannya memandang Hong Giyoksya. Gadis itu pun memandangnya, mereka berdua lalu tersenyum getir. Sesaat kemudian keduanya bergan dengan tangan sambil melesat ke bawah gunung. Luleng tertegun di ruang besar ketika melihat mereka berdua pergi. Dan mendadak dia menghentakkan kakinya. Krak! Lantai yang terhempas kakinya pecah seketika. Toan Bok Ang yang berdiri di sisinya, melihat kalau wajahnya mencerminkan kebulatan hatinya. Rupanya dia sudah tahu apa yang terkandung dalam hati pemuda itu. Dia menghela nafas panjang, memandang luleng yang masih tampak tertegun. Lu siau hiap, kau juga mau ke bawah gunung? Luleng berkertak gigi, lalu menyahut dengan suara pelan. Benar kata nonahan, daripada harus menerima penghinaan, lebih baik mati tanpa tercelak. Lu siau hiap, aku ikut kau ujar Toan Bok Ang dengan suara rendah. Luleng sudah mau melesat pergi. Namun ketika mendengar perkataan gadis itu, dia jadi tertegun dan terheran-heran. Liok Cihimo tidak punya dendam denganmu, kenapa kau ingin mengantar kematian? Wajah Toan Bok Ang terdiam. Wajahnya tampak kemerah-merahan. Hal itu tentu tidak terlepas dari mata luleng, sehingga hati pemuda itu merasa tidak enak. Setelah mengalami kejadian bersama Tem Goatwa, luleng sudah tidak mau memikirkan tentang cinta lagi. Dia memang amat mencintai Tem Goatwa. Kini persoalan telah berubah kacau. Namun begitu, dalam hatinya tetap mencintai Tem Goatwa. Seandainya tidak terjadi suatu perubahan apapun, dengan lancar Tem Goatwa menikah dengan Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek. Seumur hidup luleng tidak mau membicarakan soal cinta lagi. Oleh karena itu, walau dia sudah melihat apa yang terkandung dalam hati Toan Bok Ang, namun dia justru pura-pura tidak mengetahuinya. Gurumu telah ke bawah gunung, mati atau hidup sulit dipastikan. Tanggung jawab terhadap Huyan Bun berada di pundakmu. Bagaimana jika kau ikut aku ke sana? Usai berkata begitu, luleng segera melesat pergi. Wajah Toan Bok Ang tampak kecewa, tapi gadis itu pun melesat mengikutinya dari belakang. Luleng merasa ada serangkum angin di belakangnya. Dia tahu gadis itu pasti mengikutinya. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya ke belakang. Dia tidak bermaksud melukai Toan Bok Ang, hanya mencegahnya agar tak ikut ke bawah gunung. Karenanya dia hanya melancarkan pukulan biasa, tidak menggunakan Kim Kong Shin Chi. Toan Bok Ang terhadang oleh pukulan itu, maka jadi terlambat. Sementara itu luleng sudah melesat pergi. Pemuda itu terus berlari meninggalkan Toan Bok Ang namun mendadak saja dikejutkan oleh berkelebatnya sesosok bayangan di depannya. Gerakannya begitu cepat dan ringan hingga tak menimbulkan suara sedikitpun. Tadi ketika Han Giok Xia berada di luar pintu, juga dihadang oleh bayangan ini. Dan luleng melihatnya. Kini bayangan itu muncul lagi, bahkan menerjang ke arahnya. Maka tanpa pikir lagi dia melancarkan serangan dengan Juru Sid Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Namun ternyata orang itu mampu mengelak dengan cepat. Luleng melihat bayangan itu seperti segulung asap. Dia mencelat mundur beberapa depa, kemudian berdiri tegap. Orang itu kurus pendek tapi tak terlihat wajahnya. Luleng segera membentak lantang. Siapa yang mengherankan, sikap orang itu tampak seperti ketakutan. Apakah Anda lu sioh hiap? Pertanyaan tersebut amat mencengangkan luleng, karena ginkang orang itu masih di atas si walet hijau yokunsi. Dia pasti berkepandaian amat tinggi, tapi kenapa sikapnya tampak ketakutan. Luleng sungguh tak mengerti. Setelah tercengang sejenak, luleng menyaut. Tidak salah, aku memang luleng. Ada urusan apapun, kau tidak perlu cari aku, sebab saat ini aku sudah mau menuju ke akhirat. Aku tidak akan mengurusnya hal lain. Orang itu tampak terkejut, badannya bergerak dan tahu-tahu sudah berada di sisi luleng. Gerakan begitu cepat dan ringan. Sangat mengagumkan. Kini luleng baru melihat jelas orang tersebut. Berusia sekitar 25 tahun, namun wajahnya buruk sekali. Barulah sekarang luleng tersadar. Oh, kalau tidak salah, kau bernama Oeyesimtid. Kan luleng pernah mendengar tentang si Buddha setandari. Tem Goatwa, maka ketika melihat orang itu, langsung menyebut namanya. Hal itu membuat wajah Oeyesimtid yang buruk berubah kemerah-merahan. Betul. Aku Oeyesimtid. Oh ya, apakah nona tem sudah jadi pengantin? Luleng tertegun mendengar pertanyaan tersebut, sehingga terbelalak. Oeyesimtid berkata lagi dengan suara rendah. Ak-a-ah. Aku amat merindukannya. Aku ingin sekali menemuinya, tapi tidak berani. Luleng tercengang. Sobat Oeyesimtid, kau tidak tahu apa yang telah terjadi. Rupanya, kini justru Oeyesimtid yang jadi tertegun. Aku bersembunyi di bawah si Tianhang selama dua hari. Kini baru punya keberanian kemari. Apa yang telah terjadi? Luleng cuma menghela nafas panjang. Seakan tengah bermimpi buruk. Tidak sampai setengah malam, telah terjadi banyak perubahan. Hal ini tidak bisa begitu saja diceritakannya dengan hanya beberapa patah kata. Sobat Oeyesimtid, perubahan yang terjadi setengah malam ini rasanya terlalu panjang untuk diceritakan. Kini Liuqqihimo sudah datang. Apakah kau tidak mendengar suara Pat Leong Tian'im? Oeyesimtid terdiam. Dia menganggukan kepalanya pelan. Aku mendengar suara harpa. Itulah sebabnya aku keluar dari tempat persembunyian. Di mana Nonatem tanyanya kemudian, tampak penasaran sekali. Hati Luleng terasa pedis sekali. Dia tidak mempedulikan Oeyesimtid lagi, dan langsung melesat pergi. Toan Bokang pun ikut melesat pergi mengikutinya dari belakang. Gadis itu terlambat selangkah. Sementara Oeyesimtid melongok ke dalam ruang besar. Seketika dia mengeluarkan suara ih, sambil menggetarkan kepala. Cuan penolong seng, kau juga berada di sini bentaknya terkejut. Si nabi setan sengling mendongakan kepala. Budak setan, ternyata kau. Bagus. Bagus. Toan Bokang mendengar jelas suara dari setan sengling itu, namun tidak tahu apa maksudnya. Gadis itu cuma ingin mengejar Luleng, tiada waktu mempedulikan mereka. Luleng yang terus melesat sekarang sudah turun dari si Tianhong. Sementara Toan Bokang juga sudah sampai di belakangnya. Luleng menoleh ke arahnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nona Toan, untuk apa kau menyusahkan diri sendiri kau tidak usah mempedulikan ku sahu Toan Bokang. Dengan ketus. Mereka berbicara, namun kaki tidak berhenti, terus berlari ke bawah gunung. Sehingga tak berapa lama kemudian, suara Pat Leong Tian Im sudah terdengar jelas. Diam-diam Luleng menghela nafas panjang, kemudian menghentikan langkahnya. Nona Toan, kau sudah dengar. Luakang Toan Bokang sudah di bawah Luleng. Ketika mendengar suara harpa itu, seketika pikirannya jadi kacau balau. Gadis itu mendekati Luleng, wajahnya tampak pucat pias dan gelagapan. Sungguh hebat Pat Leong Tian Im itu, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Pat Leong Tian Im itu sebenarnya merupakan sebuah ilmu silat yang menyerang hati dan pikiran. Sejak daulu hingga kini, tiada seorang pun dapat melawan Pat Leong Tian Im. Karena itu, Nona Toan, cepatlah kau pergi. Semakin Luleng menyuruhnya pergi, gadis itu justru merasa Luleng semakin memperhatikannya, sehingga membuatnya enggan pisah darinya. Toan Bokang menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mau pergi sahutnya. Kemudian diam-diam ia mengerahkan luekangnya melawan Pat Leong Tian Im. Namun nafasnya terdengar sudah mulai memburu. Luleng tahu, sebelum sampai di sana Toan Bokang pasti sudah terluka parah. Jadi sebenarnya tak ada gunanya dia ikut bersamanya menuju ke tempat itu. Ketika Toan Bokang menyahut begitu, dalam hati Luleng sudah punya suatu ide. Maka mendadak saja dia menyerang gadis itu dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus sawan. Namun agaknya dia tidak ingin mengerahkan luekang kim kong sinci itu. Meskipun begitu, jurus tersebut sangat dasyat. Jari telunjuknya tampak mengarah ke jalan darah di bahu gadis itu. Siapa nyana, Toan Bokang ternyata seorang gadis yang cerdas. Dia sudah menduga, Luleng pasti akan turun tangan terhadapnya dengan kera menotok jalan darahnya agar dia tidak bisa ikut. Dengan gerakan yang sangat cepat dia mengelakan serangan Luleng itu. Luleng yang tak menduga serangannya berhasil dilakan, cepat maju selangkah sekaligus melancarkan serangan lagi dengan jurus soat waliokat, bunga salju berterbangan. Sebuah jurus ke-6 dari kim kong sinci, yang jauh lebih hebat dan dasyat dari jurus pertamanya tadi. Toan Bokang melihat begitu banyak bayangan jari telunjuk mengarahnya. Namun dengan cepat ia mencelat ke belakang, sayang sudah tidak keburu lagi. Jalan darah tai. Pai hiat di pinggangnya sudah tertotok, sehingga membuat badannya tidak bisa bergerak. Luleng tahu kalau Toan Bokang tetap berada di situ pasti akan celaka oleh Pak Leong Tian Im yang terus terdengar mengalun. Karena itu, dia segera membopong Toan Bokang ke atas Ching Yun Ling. Ketika dibopong, hati gadis itu pun berbunga-bunga dan merasa nyaman sekali. Akan tetapi, Toan Bokang juga merasa berduka, karena tidak lama lagi Luleng pasti menurunkannya lagi, sedangkan Luleng akan pergi cari mati. Bopongan itu dianggapnya sebagai bopongan perpisahan. Namun Toan Bokang tidak bisa bergerak. Mulutnya keluh tidak bisa bersuara. Hanya air matanya yang terus meleleh. Sedih dan rasa haru tak bisa dikatakannya. Luleng mengetahui kalau gadis itu menangis, namun rupanya dia pura-pura tidak melihatnya. Tak lama dia sudah sampai di Ching Yun Ling. Pemuda itu meletakkan Toan Bokang di dalam sebuah goa-gawa. Dipandangnya sejenak gadis itu, lalu menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah. Nona Toan, aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Tapi apa yang terjadi malam ini, kau pun telah menyaksikannya. Aku harap, kau jangan berkata aku terlalu tega terhadapmu. Berkata sampai di situ, air mati Luleng pun meleleh. Kemudian dia balikan badannya dan segera melesat pergi. Toan Bokang membelalakan mati melihat Luleng meninggalkannya. Entah bagaimana rasanya dalam hati. Setelah Luleng tidak kelihatan, Toan Bokang mulai. Mengerahkan luakannya untuk membuka jalan darahnya yang tertotok. Akan tetapi, walau Toan Bokang berusaha beberapa kali, tampaknya tetap tidak bisa membuka jalan darahnya yang tertotok. Kini dia berada di dalam goa, suara Pat Leong Tian Im sudah tidak begitu terdengar lagi. Meski begitu, dia tak bisa menepiskan rasa gugup dan panik dalam hatinya. Berselang beberapa saat, gadis itu mendengar suara si Nabi Setan Sengling. Budak Setan, kau sendiri yang pergi. Lukaku amat parah, tidak dapat bertahan. Kalau terus turun aku pasti mati. Ujar Budak Setan Oaye Simtid, Chuan Penolong, Lyok Cihimo mencariku. Sebetulnya ada urusan apa? Si Nabi Setan Sengling menarik nafas beberapa kali. Aku pun tidak tahu. Ketika bertemu denganku dia, justru menanyakan apakah di dalam istana Setan terdapat seseorang yang memiliki busur rapi? Aku menjawab sejujurnya, maka dia menyuruhku agar mencarimu. Mereka berdua sudah sampai di depan goa tempat Toan Bok Ang berada. Gadis itu memandang keluar. Ternyata putra si Setan juga berada di situ. Mereka bertiga berdiri di depan goa itu. Toan Bok Ang terkejut bukan main. Dia berharap Setan Sengling jangan memasuki goa. Si Nabi Setan Sengling sudah terluka parah, jadi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Namun putranya yang hanya buntung sebelah tangannya, kalau ingin mencelakai Toan Bok Ang, masih dapat melakukannya. Dalam kepanikan dan gugup gadis itu berusaha tetap mendengar pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Chuan Penolong, Pat Lyong Tian Im itu sangat dasyat. Sebelum aku mendekatinya, aku pasti akan terluka ujar Buda Setan O.I.Y. Simtid. S.O.U. Miasu Seng B.O.U menyelak. Lyok Cihim mau menerimamu, tapi jangan khawatir dia tidak akan mencelakaimu. Kau boleh berlega hati ke sana. Buda Setan O.I.Y. Simtid tampak tercenung seperti memikirkan sesuatu. Kini sudah larut malam, bagaimana dia tahu aku akan ke sana? Si Nabi Setan Seng Ling berpikir sejenak, setelah itu berkata, Aku punya akal. Ayah punya akal apa, cepat katakan. Kalau Buda Setan bertemu Lyok Cihim mau, kita pun bisa melampiaskan kedongkolan hati kita ujar S.O.U. Miasu. Si Nabi Setan Seng Ling manggut-manggut. Lyok Cihim mau ingin mencari orang yang memiliki busur api. Tentu dia tahu asal-usul pemilik busur api itu. Setelah K. sampai di tempat yang sudah tidak dapat bertahan, gunakanlah busur itu untuk memanah. Begitu dia mendengar suara busur itu, dia pasti tahu bahwa K. sudah datang. Buda Setan O.I. Simtid berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Si Nabi Setan Seng Ling menambahkan. Setelah bertemu Lyok Cihim mau, jangan lupa menyinggung kami, lho. Buda Setan O.I. Simtid mengangguk lagi, kemudian melesat pergi laksana kilat. Si Nabi Setan Seng Ling dan putranya berdiri sejenak di depan goa. Namun kemudian mereka berdua melangkah ke dalam goa. Melihat kedua orang itu masuk, seketika Toan Bok Ang jadi tegang. Cepat-cepat dikerahkan lho ekangnya untuk membuka jalan darahnya yang masih tertotok. Namun tetap tidak berhasil. Hal itu membuat Toan Bok Ang semakin gugup dan panik. Si Nabi Setan Seng Ling dan putranya duduk, sekitar dua depa dari mulut goa. Goa itu amat gelap, sehingga si Nabi Setan Seng Ling dan putranya tidak melihat Toan Bok Ang tergeletak tak jauh dari tempat mereka berada. Sedangkan gadis itu berusaha menahan nafas. Terdengar suara hlaan nafas si Nabi Setan Seng Ling. Ah 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 ah. Tak kusangka diriku begitu terkenal. Tapi aku nyaris mati di Ching Yun Ling. S.O.U. Miasu berkertak gigi dan berkata. Orang membalas dendam, sepuluh tahun pun belum terlambat. Kalau kita memperoleh bantuan Liu Chi Himo, tidak usah takut dendam tidak terbalas. Si Nabi Setan Seng Ling tertawa dingin. Kita diam saja di sini. Kalau suara harpa itu berhenti, mereka semua pasti sudah mampus. S.O.U. Miasu Seng B.O.U. kelihatan kurang percaya. Ayah, betulkah Pat Leong Tian Im begitu hebat si Nabi Setan Seng Ling menyaut? Itu sudah pasti, Pat Leong Tian Im itu ilmu tingkat tinggi yang mampu menyerang hati dan pikiran orang. Sehingga pihak lawan dapat terpengaruh semua. Bagaimana kalau dibandingkan dengan ilmu ratapan setan yang kita miliki itu? Si Nabi Setan Seng Ling menghela nafas panjang. Seperti kunang-kunang dibandingkan dengan cahaya. Matahari. Sejauh itu, si Nabi Setan Seng Ling belum mengetahui akan keberadaan orang lain di tempat itu. Toan Bok Ang Nyaris tertawa, mendengar S.O.U. Miasu Seng B.O.U. yang membandingkan ratapan setan dengan Pat Leong Tian L.M. S.O.U. Miasu Manggut-Manggut. Diam-diam merasa kagum akan kehebatan Leong Chi Himo yang memiliki senjata sakti berupa harpa. Cepatlah kau keluarkan barang itu ujar Setan Seng Ling setelah keduanya terdiam beberapa saat lamanya. S.O.U. Miasu Seng B.O.U terkejut. Ayah, barang itu sangat berbahaya. Bagaimana mungkin kita keluarkan di sini? Si Nabi Setan Seng Ling membentak. Kau tahu apa? Barang itu khusus untuk menghisap hawa mayat. Dia memiliki sebuah mutiara yang dapat menambah luekanku 10 tahun latihan. Kalau aku menelan mutiara itu, lukaku akan cepat sembuh. Toan Bok Ang tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Namun mendengar sampai di situ, dia menduga yang dimaksudkan kedua orang itu pasti kura-kura mayat. Ternyata begitu, nenek Setan itu telah melupakan itu. Sehingga kita lah yang memperoleh keuntungan ujar S.O.U. Miasu Seng B.O.U sambil manggut-manggut. Cepat tuangkan arak yang kuberikan tadi. Kalau binatang aneh itu keluar dari tabung bambu, pasti akan minum arak itu, dan tentu akan membuatnya tak mampu hergerak. Maka kita boleh membelah perutnya untuk mengambil mutiara itu. S.O.U. Miasu menurut begitu saja. Tak lama kura-kura mayat itu sudah mabuk, tak mampu bergerak lagi dan bahkan terlentang lemas. S.O.U. Miasu Seng B.O.U segera mengeluarkan sebuah belati, lalu dibelahnya perut binatang aneh itu. Kemudian dari dalam perut binatang aneh itu meloncat keluar suatu benda, bergelinding dekat perut Toan Bok Ang. Toan Bok Ang kehranan, karena ada suatu benda yang agak dingin mendekati mulutnya. Apa yang dibicarakan si Nabi Setan Seng Ling, semuanya masuk ke dalam telinga Toan Bok Ang. Maka dia tahu benda itu pasti mutiara dari dalam perut binatang aneh itu. Hati gadis itu pun berdebar-debar, karena tahu mutiara itu sangat bermanfaat bagi orang yang sedang berlatih lewekang. Karena itu, dia langsung membuka mulutnya menghisap. Seketika mutiara itu pun masuk ke mulutnya, Toan Bok Ang tidak berpikir kalau kedua orang itu pasti akan mencari mutiaranya yang hilang. Tadi dari dalam perut binatang aneh itu meloncat keluar suatu benda, tapi kemana dia seru S.O.U.Miasu Seng B.O.U. dengan metu jelalatan mencari-cari mutiara tadi yang meloncat keluar dari perut binatang aneh. Si Nabi Setan Seng Ling menghardik dengan penuh kegusaran. Cepat cari kalau benda itu terkena angin, setengahnya sudah tak bermanfaat lagi. S.O.U.Miasu Seng B.O.U. mengangguk, dia mulai mencari kesana kemari. Hal itu tentu saja membuat tegang hati Toan Bok Ang rasanya ingin ia memuntahkan mutiara itu ke arah S.O.U.Miasu Seng B.O.U., tapi mendadak dia justru berseru kaget. Ayah, tak jauh dari tempatmu ada seseorang tergeletak. Si Nabi Setan Seng Ling terkejut, dia segera menoleh dan melihat seorang tergeletak di situ. Toan Bok Ang tahu mereka sudah melihatnya, maka segera menelan mutiara tersebut. Begitu masuk ke tenggorokan, mutiara itu pecah. Toan Bok Ang merasa ada cairan yang amat dingin mengalir ke dalam tenggorokan dan menerebos ke dalam perutnya, sehingga perutnya terasa dingin sekali. Sesaat kemudian, sekujur tubuh Toan Bok Ang menggigil kedinginan saat hawa dingin dari mutiara tadi menjalar cepat ke sekujur urat nadi di tubuhnya. Mendadak jalan darah yang tertotok pun terbuka dengan sendirinya. Namun Toan Bok Ang tetap belum bisa bangun. Giginya bergetar dan bergemeretukan, menggigil. SOU Miasu Seng BOU memapahayahnya mundur beberapa langkah, kemudian mereka membentak serentak. Siapa kau? Terima kasih telah menonton!